BAB 281 GANGGUAN HEBAT 1 Floating Cloud City, gunung belakang Xiao Klan, Reflection Gorge. Kembali dari berburu, Xiao Lai membawa kelinci liar kurus di satu tangan. Wajahnya mengungkapkan kebahagiaan ringan. Ketika dia duduk untuk mempersiapkan mangsa yang dia tangkap, dia mendengar suara putrinya berlatih ilmu pedang. Pada awal penjara mereka, Klan Xiao akan mengirimi mereka makanan setiap hari. Dia masih bisa sesekali mendapatkan beberapa informasi tentang bagaimana Klan Xiao berasal dari para murid yang mengirimkan makanan. Setelah beberapa waktu, frekuensi pengiriman makanan menjadi semakin berkurang dan akhirnya, tiga bulan kemudian, tidak ada yang mengirimi mereka makanan lagi. Jelas, di penjara selama 20 tahun dan tidak memiliki saudara dekat yang bisa diandalkan berarti bahwa tidak ada seorang pun di klan yang mau repot-repot peduli pada mereka. Pada awalnya, orang masih agak mengasihani mereka. Akhirnya, mereka membiarkan mereka mati sendiri di gunung belakang. Untungnya, pegunungan belakang tidak sepenuhnya mandul. Di daerah di mana mereka diizinkan masuk, mereka bisa mendapatkan beberapa sayuran dan kadang-kadang bisa menangkap satu atau dua binatang buas tingkat rendah yang lesat. Sama seperti ini, orang tua dan anaknya selamat. Xiao Lei juga berpikir untuk melarikan diri bersama Xiao Lingqi. Lagipula, dia tidak bisa membiarkan waktu yang paling indah dalam kehidupan putrinya menjadi sia-sia seperti ini, terperangkap di jurang. Namun, begitu dia melarikan diri, dia tidak akan ragu bahwa mereka akan diburu oleh klan Xiao. Lagipula, mereka dipenjara di bawah perintah Tuan Muda keempat dari sekte Xiao. Dia tidak takut dihukum atau bahkan dicap sebagai pengkhianat yang mengkhianati sektenya. Namun, dia khawatir tentang Xiao Lingqi. Selama ini, Xiao Lingqi menghabiskan lebih banyak waktunya setiap hari dengan berkonsentrasi pada pelatihan. Lagipula, tidak ada yang bisa dia lakukan selain itu. Tidak memiliki gangguan, perkembangannya cukup cepat. Dia sudah menembus ke tingkat ke-9 dari alam mendalam dasar. Ahahaha! Tangisan gadis muda itu tiba-tiba terdengar dari luar. Xiao Lei segera menghentikan apa yang dia lakukan dan segera berlari keluar. Di luar, dia melihat Xiao Lingqi duduk di lantai dengan tangan ke dadanya. Pedang yang sudah memiliki karat di atasnya telah dilemparkan ke satu sisi. Sier, ada apa? Xiao Lei bergegas maju dan dengan cemas bertanya. Meskipun pakaian Xiao Lingqi bersih, mereka sudah menjadi pucat karena usia. Kulitnya tidak menjadi kering dan kasar di bawah hembusan angin terus-menerus di gunung belakang. Sebaliknya, dia sekarang lebih anggun dan cantik. Bahkan pakaian lama yang dia kenakan sepertinya memberikan aura khusus. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, dia terlihat lebih kurus. Dalam sepasang matanya yang indah, orang bisa melihat kekhawatiran yang dia coba sembunyikan. Dia tampak seperti peri yang terluka, dan akan menyebabkan hati seseorang merasa kasihan padanya. Aku tidak tahu, Xiao Lingqi dengan lembut menggelengkan kepalanya, tangannya masih memegangi dadanya. Alisnya bergetar tak terkendali, dadaku tiba-tiba terasa sangat-sangat menyakitkan sekarang. Wuh, itu benar-benar menyakitkan. Dada, penampilan putrinya membuat hati Xiao Lei sakit. Dia berpikir sejenak dan berkata, Jangan berdiri dulu. Mungkin Anda terlalu lelah dari latihan pedang. Beristirahat sebentar dan itu akan baik-baik saja. Petik 2. MN. Xiao Lingqi menjawab dengan patuh. Alisnya rajutan erat, karena rasa sakit sepertinya berasal dari jiwanya. Rasa sakitnya menusuk tulang dan dengan itu, banyak pikiran Yun Che melayang ke hati dan pikirannya. Dia tiba-tiba berteriak keras, Ayah, aku tidak takut dengan rasa sakit ini. Tapi, aku merindukan Che kecil. Di mana dia sekarang? Ketika dia pergi, dia tidak punya banyak uang. Juga, dia sangat lemah. Apakah dia akan diganggu oleh orang lain? Apakah dia punya cukup makanan? Apakah dia akan memiliki tempat tidur yang layak? Apakah dia? Apakah dia? Wuh, wuh, aku merindukannya. Aku sangat khawatir tentang dia. Petik 2. Xiao Lingqi menutupi wajahnya dan mulai menangis. Sejak muda, sebelum kejadian itu terjadi, dia selalu bersama Yun Che. Ada hampir tak terpisahkan. Dia juga tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan terpisah darinya suatu hari. Namun, nasibnya kejam. Mereka dipisahkan karena keadaan, dan telah dipisahkan untuk waktu yang sangat lama. Pemisahan untuk jangka waktu yang begitu lama adalah siksaan yang sangat besar baginya. Pikirannya tentang dia meningkat dari hari ke hari, dan dia hanya bisa mengandalkan pelatihan hard core untuk mengalihkan perhatiannya. Sakit hati yang tiba-tiba menyebabkan semua kerinduan yang dia dengan putus asa berusaha untuk menahannya untuk lepas kendali. Tiba-tiba, seolah-olah air mengalir keluar dari bendungan yang rusak, dan dengan keras menghilangkan sedikitpun kendali yang mungkin dia miliki atas perasaannya. Dia bangkrut. Perasaannya mengalir keluar darinya bersama dengan air mata yang mengalir keluar dari matanya. Xiao Lai menghela nafas panjang dan dengan lembut menghiburnya, Sier, Cir sudah dewasa. Dia sudah menjadi pria sejati. Mungkin, meninggalkan klan Xiao bermanfaat baginya. Di luar, ia akan mengalami kesulitan dan tumbuh. Bahkan jika dia harus menderita sedikit dan terluka, itu masih layak dilakukan. Petik 2 Sier, jangan menangis. Dia akan menjadi lebih kuat di luar. Sebagai bibinya, Anda harus lebih kuat darinya. Ketika dia kembali, Anda harus menunjukkan padanya Anda yang lebih energi. Itu tidak diragukan lagi akan menjadikannya yang paling bahagia. Cir mengatakan sebelumnya, dia akan kembali dalam tiga tahun. Sebagai seorang pria, saya percaya dia akan memenuhi janjinya dan melakukan apa yang dia katakan. Petik 2 Xiao Lingqi masih terus menangis, tetapi setelah mendengar kata-kata Xiao Lai, dia dengan keras menganggupkan kepalanya sebelum menyeka air mata di wajahnya. Namun, rasa sakit yang mendadak dari kerinduan dan rasa sakit yang menusuk dalam dirinya tidak bisa dihentikan. C. Kecil, di mana kamu? Aku benar-benar merindukanmu. Aku tidak ingin kamu kembali untuk melihat kami dalam tiga tahun. Aku hanya ingin kamu aman. Kamu harus aman. Heavenly Sword Villa, di depan Sword Management Terrace. Xia King Yue berpakaian serba putih saat dia berdiri diam-diam di depan pedang hukuman surga. Angin di atas Sword Management Terrace terus-menerus meniupnya, dan tanpa henti mengangkat rambut dan lengan bajunya. Namun, itu tidak dapat mengalihkan pandangannya. Dia berdiri sendirian untuk waktu yang sangat lama, dengan hanya pedang terbang di langit sebagai teman. Langit mulai berubah gelap saat senja perlahan tiba. Angin dari pedang juga mulai membawa dingin. Tiba-tiba hembusan menyebabkan rambutnya yang panjang ditiup ke wajahnya. Tiba-tiba, langkah kaki sengaja lembut mendekatinya dari belakang agak jauh. Langkah kaki itu mengejutkan pikiran sunyi Xia King Yue. Tatapannya sedikit gemetar ketika dia terus melihat ke depan saat dia bergumam dengan lembut. Suamiku. Biarkan King Yue menjadi istrimu di kehidupan selanjutnya juga. Apakah? Tidak apa-apa. King Yue itu akan menjadi istri yang tepat. Oke. Gumaman lembutnya menghilang dalam suara angin. Tidak ada yang bisa mendengar apa yang dikatakannya. Dia berbalik, dan di belakangnya, seorang pria gagah berdiri di tempat. Melihat penampilan seperti Dewi Xia King Yue, aura Ling Yun menjadi sedikit kacau. Dia sedikit tersenyum dan melakukan sopan santun. Xia Peri, apakah kamu mengirim temanmu juga? Tidak. Xia King Yue menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan lembut, saya di sini untuk mengirim suami saya. Petik 2. Seluruh tubuh Ling Yun bergetar saat dia menyentakkan kepalanya ke atas untuk melihat Xia King Yue. Saat dia hendak bertanya apakah dia salah dengar, dia tiba-tiba melihat kain hitam melilit lengan kiri Xia King Yue. Xia Peri, A, apa yang baru saja kau katakan? Suami, apakah saya salah dengar, atau apakah peri-peri bercanda dengan saya? Ling Yun berkata dengan suara paling tenang yang bisa dikerahkannya. Namun, kedua tangannya gemetar dan batinnya dalam kekacauan. Xia King Yue tidak menjawabnya dan hanya mengulurkan tangan putihnya untuk menyapu rambutnya. Saat tangan kirinya dengan lembut menyapu, bagian rambutnya diam-diam putus. Dia membuka tangan gioknya, dan menyebarkan rambutnya ke tengah-tengah teres manajemen swat. Dalam sekejap, rambutnya tersapu oleh angin pedang dan berputar di sekitar pedang hukuman surga, seolah-olah itu merindukan sesuatu, dan ingin menemaninya. Xia King Yue menutup matanya yang indah dan terbang setelah beberapa saat, menghilang dari pandangan Ling Yun. Seluruh tubuh Ling Yun kaku. Dia kehilangan kekuatan di tubuhnya dan berlutut ke tanah. Upil matanya terus membesar. Master Villa Muda Heavenly Swat Villa ini, yang pernah menjadi yang terkuat dari generasi muda, tampaknya telah kehilangan jiwanya di sana. Mereka adalah suami dan istri. Yun Che adalah suaminya. Dia sudah. Dia sudah menikah. Mustahil. Mustahil. Itu pasti bohong. Mustahil. Ling Yun terus bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya menjadi tak bernyawa, seolah-olah semua keyakinannya telah hancur. Pada saat yang sama, ayahnya, Ling Yue Feng juga sangat bingung. Dia mondar-mandir di luar halaman di mana anggota Frozen Cloud Asger tinggal, khawatir tentang cedera Cu Yue Chan, dan juga bertanya-tanya mengapa dia akan memiliki reaksi yang sangat besar. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Cu Yue Chan, yang sedingin salju, sedingin es lotus mendalam beku, akan kehilangan kendali emosinya dan memuntahkan darah. Mengetahui temperamen Cu Yue Chan, bahkan jika murid nomor satu Frozen Cloud Asger, Xia Qing Yue, tiba-tiba jatuh, reaksinya yang paling tepat akan menjadi dingin yang mencekik. Tidak boleh ada orang di dunia ini yang dapat menyebabkan dia memiliki reaksi seperti itu. Mungkinkah itu karena Yun Che yang jatuh? Tidak, mustahil, sangat tidak mungkin. Pasti ada alasan lain. Ketika dia berada di bawah kekacauan emosional, dia tidak menyadari bahwa istrinya, Suanyuan Yu Feng, tidak terlalu jauh. Dia dengan dingin menatap setiap perubahan emosinya. Tatapannya berubah semakin dingin saat dia semakin kecewa. Saat itu, kesabaran Ling Yue Feng tampaknya telah mencapai puncaknya dan tidak tahan lagi. Dia mengertakkan gigi dan memasuki halaman. Dia kemudian membuka kamar Chuyue-chan, dan masuk. Chuyue-chan masih berbaring di tempat tidur, dan wajahnya masih seputih seprei. Chuyue-li berdiri di samping tempat tidurnya dengan wajah khawatir dan gelisah. Seorang wanita tua kurus yang tampak tua dan lemah menekan jarinya di tangan Chuyue-chan untuk membaca denyut nadinya. Nenek Jiumu sudah berusia lebih dari 190 tahun-tahun ini. Berdasarkan senioritas, dia beberapa kali lebih senior dari Villa Master Ling Yue Feng. Ketika membandingkan keterampilan medis, dia tidak di bawah dokter nomor satu Blue Wind Empire, Gu Kyu Hong. Namun, dia tidak menginginkan ketenaran dan belum melangkah keluar dari Heavenly Sword Villa seumur hidupnya. Tidak banyak di dalam kekaisaran, yang telah mendengar namanya. Nenek Jiumu, bagaimana kondisi peri kecantikan beku? Ling Yue Feng bertanya dengan prihatin. Menghadapi Nenek Jiumu, tindakannya jelas lebih hormat. Nenek Jiumu melepas jari keringnya dari pergelangan tangan putih salju Chuyue-chan dan mengambil tongkatnya. Dia berjalan maju beberapa langkah sebelum berbicara dengan suara serak yang terdengar seperti menggosok amplas, dia baik-baik saja. Dia pingsan hanya karena dia menerima trauma emosional yang sangat besar, dan kesedihan yang menyerang jantung menyebabkan darahnya mengalir terbalik. Dia akan bangun setelah beberapa saat. Petik 2 Kalau begitu bagus, Ling Yue Feng mengangguk. Namun, dia masih tampak dalam kekacauan emosional. Namun, dia telah berlatih atribut S yang mendalam selama bertahun-tahun, jadi kelima organnya semuanya sangat dingin. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir akan berakibat fatal bagi bayi yang ia lahirkan. Kata Nenek Jiumu samar-samar. Kalimat terakhir tampak seperti ranjau darat yang dipicu di samping telinga Cuyu Eli dan Ling Yue Feng. Cuyu Eli buru-buru berkata, Tidak mungkin. Nenek Jiumu, kamu pasti salah. Adikku belum pernah berinteraksi dengan pria manapun sebelumnya. Bagaimana dia bisa punya bayi? Betul. Nenek Jiumu, kamu pasti salah. Para peri Frozen Cloud Asger tetap melajang sepanjang hidup mereka. Mustahil bagi peri kecantikan beku untuk memiliki bayi. Ling Yue Feng juga segera melanjutkan. Huff. Menghadapi pertanyaan dua orang, wajah Nenek Jiumu menjadi marah. Dia dengan kuat menempelkan tongkatnya ke lantai, dan berkata dengan suara serak, Saya telah berlatih kedokteran selama 189 tahun terakhir dan telah melihat segala macam penyakit aneh dan penyakit aneh. Saya telah merawat lebih banyak pasien daripada orang-orang yang telah Anda lihat sepanjang hidup Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan membuat kesalahan pada sesuatu yang sederhana seperti apakah seorang wanita hamil? HMPH. Bab 282 Gangguan Hebat 2. Untuk orang seperti Nenek Jiumu, hal semacam ini tidak bisa lebih sederhana lagi, dan meragukannya dalam hal ini merupakan penghinaan besar terhadap pengetahuan medis dan martabatnya. Dia tidak bisa diganggu untuk mengatakannya lagi. Didukung oleh tongkatnya, dia berjalan keluar, meninggalkan Cuyue Li dan Ling Yue Feng yang kaget. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana kakak penatua? Ah! Kakak perempuan! Anda! Anda sudah bangun! Petik 2. Dalam kepanikannya, Cuyue Li tiba-tiba melihat bahwa Cuyue Chan, yang berada di tempat tidur, sudah membuka matanya beberapa waktu sebelumnya. Dia bergegas ke sisi tempat tidur dan bertanya, kakak perempuan, apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda terluka di mana saja? Baru saja, Nenek Jiumu mengatakan bahwa, Anda hamil. Menghadapi kata-kata Cuyue Li, Cuyue Chan memiliki pandangan kaget, dan benar-benar tidak bereaksi. Ketika Nenek Jiumu menerima detak jantungnya, dia sudah bangun dan dia sudah mendengar semua yang dikatakan. Dengan linglung, dia perlahan mengulurkan tangannya, dan dengan lembut meletakkannya di perut bagian bawah. Tindakan ini adalah apa yang hampir setiap wanita secara tidak sadar akan lakukan ketika mereka mendengar bahwa mereka hamil. Pandangannya, dan aksinya adalah persetujuan diam-diam jelas dari kehamilannya. Seolah disambar petir, suara berdengung terdengar di kepala Cuyue Li. Ling Yue Feng langsung terhuyung mundur satu langkah. Seluruh tubuhnya bergetar, karena ia disambar petir pada hari yang cerah. Kakak perempuan, kamu, Cuyue Li benar-benar terengah-engah. Melihat tangan Cuyue Chan di perut bagian bawah, hatinya hampir melompat keluar dari dadanya. Jangan tanya apa-apa padaku. Cuyue Chan menarik nafas dalam-dalam, dengan suaranya terdengar sangat dingin, segera berangkat dari sini, kembali ke Frozen Cloud Asgard. Baiklah, baiklah, Cuyue Li yang sangat bingung hanya bisa mengangguk. Peri kecantikan beku, kamu, yang dimiliki anak di perutmu milik. Anak yang kamu bawa, Ling Yue Feng terengah-engah, mengulangi pertanyaan yang sama dua kali berturut-turut, hatinya jelas terbalik-terbalik. Menurut pengalaman Nenek Jiumu, dia tidak mungkin salah tentang hal semacam ini. Selain reaksi Cuyue Chan, tidak perlu baginya untuk bertanya apakah dia benar-benar hamil lagi. Hal yang sangat ingin dia ketahui sampai pada titik kegilaan saat ini, adalah milik siapa anak itu. Siapa sebenarnya orang ini, yang sebenarnya membuat Cuyue Chan. Selama tahun-tahun itu ia sangat mencintai Cuyue Chan sambil menurunkan sosoknya, kehilangan martabatnya, dan mengikuti Cuyue Chan selama puluhan tahun, namun ia masih belum pernah melihat wajahnya sekalipun. Pada akhirnya, dia kembali ke vila, dan menikahi Xuanyuan Yufeng, yang memiliki latar belakang yang menakjubkan. Tapi di dalam hatinya, dia tidak pernah melupakan sosok Cuyue Chan. Dalam hatinya, Cuyue Chan menjadi mimpi yang sangat indah, tetapi tidak mungkin. Dan mimpi yang mustahil ini sangat indah karena mimpi ini tidak akan pernah menjadi kenyataan bagi siapapun. Dengan cara ini, mimpi tentang Cuyue Chan akan selamanya, ada jauh di dalam hatinya. Tetapi hari ini, mimpi ini benar-benar hancur. Ketika dia masih muda, dia adalah jenius nomor satu yang diakui publik dari generasi muda, dan tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Sampai hari ini, dia adalah pemimpin sekte nomor satu di Kekaisaran Angin Biru, layak menjadi nomor satu di seluruh Kekaisaran Angin Biru. Di mata para praktisi yang tak terhitung jumlahnya, ia adalah ketinggian yang tidak terjangkau, dan merupakan keberadaan yang seperti dewa. Bahkan jika Kaisar melihatnya, Kaisar harus menghormati dia. Hal yang dia habiskan sepanjang hidupnya dan menuangkan semua emosinya, adalah upayanya untuk mengejar Cuyue Chan, yang berakhir dengan kekalahan telak. Awalnya, dia merasakan penyesalan yang tak terbatas pada hasil ini, tetapi tidak merasa terlalu sedih, karena murid-murid Frozen Cloud Asger tidak pernah menikah. Bahkan wanita yang tidak bisa dikejar, tidak bisa dikejar oleh siapapun di seluruh Kekaisaran Angin Biru. Tapi hari ini, dia mendengar dengan telinganya sendiri, melihat dengan matanya sendiri, bahwa dia hamil. Ukulan pada saat itu seperti kilat dari sembilan surga yang melanda hatinya, menyebabkan semua fantasinya, kerinduannya, martabatnya, kesombongannya benar-benar hancur berkeping-keping. Cuyue Chan tidak menatapnya, dengan suara dingin seperti salju yang terdengar sama dari masa lalu, dia berkata, ini masalah saya, Villa Master Ling tidak berhak mempertanyakannya. Ini adalah tempat tinggalku, bukan tempat yang seharusnya kau. Keluar. Petik 2. Seiring dengan sikap Cuyue Chan yang menolak orang dari ribuan mil, Ling Yue Feng juga sangat akrab dengan suara Cuyue Chan yang dingin dan hampa emosi. Dia mengingat reaksi abnormal Cuyue Chan di SWOT Management Terrace, yang menyebabkannya merasakan perasaan yang sangat tidak masuk akal di hatinya. Dia kehilangan suaranya dan berkata, Mungkinkah? Mungkinkah kamu dan Yun Che? Tidak, mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Sama sekali tidak bisa seperti itu. Dua kata, Yun Che, menyebabkan rasa sakit menusuk yang dalam di hati Cuyue Chan, dan membuat tubuhnya tiba-tiba meledak dengan dinginnya tulang yang menusuk, siapapun yang kubawa, bukan urusanmu. Keluar dari sini segera. Petik 2. Hati batin Ling Yue Feng terkejut. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan sedingin es, dan di tengah kebingungan, otaknya hampir kehilangan kemampuan untuk berpikir. Dia menghela nafas dalam-dalam, berbalik, dan pergi dengan cara yang sangat sepi dan sunyi. Ketika dia melangkah keluar dari pintu, Cuyue Li buru-buru berkata, Tuan Villa Ling, kejadian hari ini, terikat dengan reputasi saudara perempuan saya dan Frozen Cloud Asgard, mohon pastikan untuk membisu. Silahkan. Petik 2. Langkah Ling Yue Feng berhenti. Lalu, dia perlahan menganggup dan berjalan keluar. Di halaman, Ling Yue Feng berjalan gelisah untuk sementara waktu. Keadaan pikirannya akhirnya tenang. Dia berhenti berjalan, menatap langit, dan diam-diam menghela nafas. Dia sangat jelas bahwa insiden ini mungkin merupakan pukulan terberat yang pernah dia lakukan sepanjang hidupnya. Pukulan ini benar-benar menghancurkan fantasi paling indah di dalam hatinya, menyebabkan dia merasakan perasaan kegagalan yang terkuat di masa hidupnya. Bahkan ada perasaan terhina yang tak terlukiskan. Hahaha, ini benar-benar konyol, Anda susah payah mengejar Cu Yue Chan selama lebih dari selusin tahun, namun Anda bahkan tidak pernah melihat wajahnya sekalipun. Puluhan tahun telah berlalu, namun Anda masih tidak pernah bisa melupakannya dan terus-menerus memikirkannya, tetapi dia bahkan tidak pernah menatap mata Anda sekalipun. Dia lebih suka melakukan hubungan ual terlarang dengan seorang junior, dan hamil juga. Ini adalah lelucon sebesar surga. Ling Yue Feng, tidakkah kamu merasa bahwa kamu benar-benar bodoh? Suara menusuk telinga datang dari belakangnya. Ling Yue Feng berbalik dengan wajah penuh kejutan dan amarah saat dia memandangi istrinya, Suanyuan Yue Feng. Dia terkejut bahwa istrinya yang biasanya lembut telah mengucapkan kata-kata yang begitu tajam dan tajam. Hatinya mati-matian menekan amarahnya, tetapi karena kata-katanya, amarahnya meningkat beberapa kali lipat. Diam, Ling Yue Feng dengan marah berkata, Anda benar-benar mendengar percakapan kami. Kejadian ini, kejadian ini dan saya, saya sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Kehamilannya belum tentu benar, dan dengan Yun Che, itu bahkan lebih konyol. Lupakan apa yang Anda dengar, Anda tidak diizinkan membicarakannya dengan siapapun. Petik 2 Setelah Ling Yue Feng selesai meraung, dia merasa nadanya agak terlalu keras, tetapi dengan kemarahan memenuhi hatinya, dia tidak ingin berbicara lagi. Dengan dengusan dingin, ia membalik lengan bajunya dan pergi. Wajah Suanyuan Yue Feng berubah ungu. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah dan berkata, Ling Yue Feng, pada tahap ini, Anda masih melindunginya. Sikap Anda terhadapnya, benar-benar, dipenuhi gelombang dalam gelombang dengan gelombang kasih sayang. Kamu benar-benar berani melakukan ini padaku. Petik 2 Kamu tidak ingin orang tahu tentang ini. Maka aku akan dengan sengaja membiarkan orang tahu. Aku akan membiarkan semua orang di bawah langit tahu. Petik 2 Sementara masih dalam amarahnya, Suanyuan Yue Feng tiba-tiba melihat Ling Yun berjalan ke arahnya. Langkah kakinya lambat dan tampaknya gelisah. Dia mengerutkan alisnya, menekan amarahnya, dia berjalan ke arahnya dan bertanya, Yuner, ada apa? Mengapa Anda terlihat sangat putus asa? Ibu, seru Ling Yun, lalu tersenyum dengan kesepian, sejak usia muda, aku sangat fokus pada pedang, tanpa gangguan di hatiku, dan berpikir bahwa dalam hidup ini, aku tidak akan pernah memiliki perasaan untuk seorang gadis. Tetapi saya baru-baru ini jatuh cinta dengan seorang gadis. Saya memikirkannya siang dan malam, dan tidak bisa berhenti memikirkannya. Petik 2 Sebagai seorang ibu, Suanyuan Yue Feng bisa dengan mudah mengetahui apa yang salah dengan Ling Yun secara sekilas. Dia diam-diam menghela nafas, dan dengan nyaman berkata, yang kamu suka, harusnya siang Yue, kan? Jika Anda benar-benar menyukainya, dan tidak akan menikah kecuali dia, maka dalam beberapa hari, ibu akan pergi ke Frozen Cloud Asgert untuk melamar. Siapa yang peduli dengan aturan murid Frozen Cloud Asgert untuk tidak menikah? Yuner saya tidak memiliki wanita yang tidak layak untuknya. Jika Frozen Cloud Asgert tidak setuju, ibu akan dengan paksa membawanya ke sini. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi seperti Huff, sebodoh ayahmu. Petik 2 Ling Yun dengan pahit mengangkat kepalanya dan berkata, sudah terlambat, dia sudah menikah. Petik 2 Apa? Suanyuan Yufeng heran di dalam hatinya, bagaimana mungkin? Perempuan Frozen Cloud Asgert tidak pernah menikah, bagaimana dia bisa menikah? Petik 2 Ibu, apakah Anda ingat satu tahun yang lalu, Xiaosek menyebarkan pesan bahwa seorang murid perempuan baru yang memasuki Frozen Cloud Asgert mengadakan pernikahan di Floating Cloud City. Pada saat itu, karena itu adalah murid perempuan normal yang merupakan rekrutan baru, tidak ada yang memasukkannya ke dalam hati mereka. Tapi, sekarang saya tahu bahwa murid perempuan itu sebenarnya Xia King Yue. Orang yang dinikahinya adalah Yunce yang baru saja gugur. Dia berkabung untuknya, dan patah hati karena dia, dan tidak mau menerima orang lain di dalam hatinya. Petik 2 Saat Ling Yun berbicara, dia dengan menyakitkan menutup matanya. Jika dia adalah orang yang bebas pilih-pilih, momen ini paling banyak, akan menekan hatinya, dan tidak akan lama untuk menghilang seperti awan. Tetapi bagi seseorang yang telah jatuh cinta dengan pedang, pertama kali memiliki perasaan untuk orang lain, terlalu sulit. Dan dalam hidupnya, pertama kali dia benar-benar jatuh cinta hanya sekali ini saja. Tanpa diduga, ini benar-benar terjadi, melihat wajah Ling Yun, Suanyuan Yufeng merasakan sakit hati yang dalam, Yunce. Itu sebenarnya adalah Yunce lagi, Yunce ini, benar-benar memiliki banyak trik di lengan bajunya. Dan Frozen Cloud Asgard, kau tidak berhenti menyakiti suamiku. Sekarang kau benar-benar melukai putraku juga. Tanda pisah 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 Setelah kejadian di Terrace Management Terrace, Lingkun meninggalkan Heavenly Sword Villa di malam hari. Frozen Cloud Asgard juga pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal pada siapapun. Keesokan harinya saat fajar, keluarga Kekaisaran Angin Biru juga telah pergi pagi-pagi sekali, dan juga tanpa mengucapkan selamat berpisah kepada siapapun. Bukan karena mereka tidak memiliki etiket, tetapi mereka hanya tidak berminat untuk mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun di dalam Heavenly Sword Villa. Ketika mereka datang, keempat dipenuhi dengan harapan. Kekuatan Yunce sendiri, memungkinkan nama keluarga Kekaisaran Angin Biru berulang kali terdengar di medan perang turnamen peringkat. Tetapi pada saat keberangkatan, hanya ada dua orang yang tersisa, dan apa yang mereka bawa kembali adalah kehormatan yang terkontaminasi oleh kesedihan yang tak berkesudahan. Ketika mereka pergi, Chang Yue tidak menangis lagi. Tanpa kesedihan, tanpa air mata, dia sangat tenang, seolah seluruh hatinya mengikuti Yunce dan pergi bersama dengannya, meninggalkan Chang Kang tanpa emosi. Yang menghiburkin Wushang adalah dia tidak melakukan sesuatu yang ekstrim, dan tidak mengatakan hal-hal ekstrim, karena dia harus kembali untuk melindungi ayahnya, yang berada di kaki terakhirnya. Jika ayahnya juga membuat kepergian terakhirnya, maka dia benar-benar tidak memiliki hal lain untuk dirawat di dunia ini. Namun, apa yang tidak bisa diantisipasi siapapun, adalah bahwa setelah turnamen peringkat berakhir, sensasi bahwa nama Yunce dan Xia King Yue yang disebabkan oleh Kekaisaran Angin Biru belum surut. Sensasi badai yang lebih besar akan menimpa Kekaisaran Angin Biru, yang menyebabkan gangguan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya yang akan menyebabkan nama Yunce menjadi nama rumah tangga, di mana semua orang akan tahu nama ini. Petik 2. Ketika peribulan beku, Xia King Yue, keluar dari alam rahasia Surga Basin, kekuatannya yang sangat besar tiba-tiba di Kaisar Mendalam Realem. Benar, itu benar-benar ranah Kaisar Mendalam. Ini adalah informasi yang dikonfirmasi oleh 10 sekte besar Surga Saya. Saya mendengar dia tidak hanya disebut sebagai kecantikan nomor satu, tetapi di masa depan, dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di Kekaisaran Angin Biru. Petik 2. Aku bertanya-tanya apakah dia adalah penjelmaan peri. Dia luar biasa cantik, bakat dan keberuntungannya sangat tinggi. Petik 2. Apakah kalian mendengar? Pada hari ketika Yunce keluar dari Heaven Basin Secret Realem, dia benar-benar meninggal di Terrace Management Swat Heavenly Swat Villa. Petik 2. Mendesah. Siapa yang tidak tahu ini? Dia benar-benar mati untuk sepotong realem mendalam realem dilaporkan sampah. Huh, langit benar-benar iri dengan bakat ini. Di sana akhirnya muncul seorang jenius dengan latar belakang tanpa sekte yang akan membiarkan kita mengeluarkan tenaga, dan dia mati begitu saja. Agar yang berikutnya muncul, siapa yang tahu berapa tahun kemudian. Petik 2. Apa? Frozen Cloud Peri Asgard dari kecantikan beku sedang hamil. I ini ini. Petik 2. Itu benar, benda ini telah menyebar kemana-mana. Dikatakan berasal dari Heavenly Swat Villa, jadi itu seharusnya tidak palsu. Saya juga mendengar, bahwa itu adalah Peri Kecantikan Beku dan anak Yunce. Kabarnya, setelah Yunce jatuh di Swat Management Terrace, Fairy of Frozen Beauty menjadi sangat gila, dan muntah darah di tempat. Jika bukan karena semua orang mengatakan ini, aku tidak akan berani percaya ini. Ada berita yang lebih eksplosif. Peribulan Beku, Xia King Yue, yang secara tak terduga menikah pada usia 16 tahun, dan yang dinikahinya, adalah Yunce. Pertempuran terakhir dari turnamen peringkat, adalah pertarungan antara pasangan suami-istri ini. Fakta ini, sepenuhnya benar. Tahun lalu, ada berita tentang murid wanita baru dari Frozen Cloud Asgard melanggar aturan dan menikah, dan Xiaosek mengonfirmasi hal itu. Nama murid perempuan yang menikah adalah Xia King Yue. Yang dia nikahi adalah Yunce. Kabarnya, di Heavenly Swat Villa, seseorang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia berkabung untuk Yunce. Kecantikan nomor satu dari saat itu, dan kecantikan nomor satu saat ini, tanpa diduga satu menjadi hamil karena Yunce, dan yang lainnya adalah istrinya. Suci F. Asterisk Cek. Saat itu, banyak orang yang sangat mencintai peri kecantikan beku, Chu Yue Chan. Ini juga termasuk Villa Master Heavenly Swat Villa Ling Yue Feng dan Master Sekte Xiao Sekte Xiao Juetian, tetapi tidak ada yang bisa menangkap matanya, namun dia hamil dari Yunce. Dan peribulan beku, secara mengejutkan bahkan lebih cantik dibandingkan dengan peri kecantikan beku. Ah ah ah, saya ingin mengganti Yunce dan mati saja. Petik 2. Ini bukan semua, bahkan satu-satunya putri Blue Wind Imperial Family kami, putri Chang Yue juga diambil olehnya. Di Heavenly Swat Villa, jika seseorang tidak buta, itu bisa dilihat dengan jelas. Saya mendengar bahwa Feng Jue Cheng ingin membunuh Yunce di alam rahasia surga basin, tetapi tidak berhasil. Petik 2. Yunce ini sangat menakjubkan sehingga dia menentang keadilan surgawi. Saya kira bahkan para dewa tidak bisa terus menonton, itulah sebabnya mereka menghancurkannya. Petik 2. Ini benar-benar seperti iblis di dunia manusia, momok rakyat jelata. Ah, kenapa aku bukan Yunce? Petik 2. Nama Yunce menghasut sensasi ledakan di kekaisaran angin biru. Di hampir setiap sepuluh langkah di setiap jalan di kota, orang bisa mendengar nama Yunce, setidaknya tujuh atau delapan kali. Jika dia jatuh begitu saja, orang-orang akan sangat menyesal dan merasa kasihan, dan bahkan mengagumi dan meratap tak terhingga untuk praktisi muda yang mendalam ini. Tetapi dengan tambahan rumor tentang Putri Chang Yue, Peri Kecantikan Beku, dan Peribulan Beku, sifat mereka benar-benar berubah secara instan. Pada saat itu, orang-orang, terutama ketika pria mendiskusikannya, suara mereka akan berisi penyembahan, kecemburuan, kecemburuan, kejutan, dendam, dan banyak hal lainnya. Pada saat ini, teras manajemen teras di bawah langit surga pedang, di ruang gelap, di bawah titik fokus kekaisaran angin biru, Yunce, yang benar-benar diam seolah-olah dia telah mati selama beberapa hari, akhirnya membuka matanya dengan susah payah. Bab 283 Sewa Baru Kehidupan Di mana ini? Saya, belum mati. Cukup sulit bagi Yunce untuk nyaris tidak membuka matanya. Ini adalah tempat yang suram dipenuhi dengan bau basi dan busuk. Dalam kegelapan, ada garis-garis kecil cahaya yang datang dari tempat yang tidak diketahui, tetapi memungkinkan seseorang untuk secara kasar melihat sekitarnya. Seluruh tubuh Yunce berat dan menyakitkan, terutama punggungnya. Rasa sakit di punggungnya sangat menyiksa. Di bawah rasa sakit seperti itu, dirinya yang setengah sadar merasakan kebahagiaan yang mengejutkan. Ini karena dia masih bisa merasakan sakit, yang berarti bahwa setidaknya, dia tidak cacat. Kamu akhirnya bangun. Petik 2 Suara lega Jasmine berbunyi. Meskipun Yunce baru saja lolos dari kematian, kemarahan di Jasmine masih meledak. Apakah Anda pernah menghitung berapa kali Anda mati dalam dua tahun ini? Anda selalu begitu gegabuh. Untuk tujuan Anda, Anda tidak akan peduli dengan kehidupan Anda sendiri. Setiap saat, saya harus berkorban besar hanya untuk menyelamatkan Anda. Saya berpikir bahwa sekali saya menyegel kekuatan saya sendiri, itu akan membuat Anda lebih berhati-hati, karena Anda tidak lagi memiliki apapun untuk diandalkan. Namun, saya tidak akan pernah berharap Anda menyerahkan hidup Anda sendiri meskipun tidak ada yang mencoba menyakiti Anda. Jika bukan karena perlindungan jalan agung Buddha dan tubuh kuat yang diberikan oleh darah naga, Anda pasti sudah hancur total. Petik 2 Apa kau tahu bagaimana menghargai hidupmu sendiri? Saya membantu Anda membangun kembali pembuluh darah Anda yang dalam, memberikan Anda Divine Arts, dan harus menyelamatkan Anda meskipun saya tahu racun saya akan kambuh setelah itu. Saya mempercayakan semua harapan saya kepada Anda. Dan ini adalah bagaimana kamu memperlakukan hidupmu, dan ini adalah bagaimana kamu membayar aku. Petik 2 Semakin Jasmine berkata, semakin marah dia. Semua kekhawatirannya, ketakutan dan amarahnya yang telah ditahan selama beberapa hari terakhir telah dipenuhi dengan kebangkitan Yun Che. Dia memarahinya dengan ganas dan Yun Che, yang baru saja mendapatkan kembali hidupnya, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Hanya sampai dia selesai memarahi, dia dengan lemah mengatakan, Jasmine, aku salah. Saya tahu bahwa saya seharusnya tidak terburu-buru. Tetapi ketika saya melihat Yuan Ba dalam masalah, saya tidak peduli dengan diri saya sendiri. Ses, sangat menyakitkan. Hu, jika kamu yang mendapat masalah saat itu, aku akan melakukan hal yang sama untukmu. Bahkan jika, aku tahu bahwa aku akan mati. Huff, jawab Jasmine dengan dingin seolah-olah dia tidak peduli, sudah setengah mati namun kamu masih ingat untuk memamerkan kahlianmu pada gadis-gadis yang berbicara manis. Berhenti berbicara. Kendalikan pernapasan Anda. Jangan gunakan kekuatan yang dalam. Segera berkonsentrasilah pada pengaktifan kekuatan darah naga Anda dan jalan agung Buddha untuk memulihkan luka Anda. Iblis tahu Anda tidak mati tetapi tidak datang dan mengambil nyawa Anda beberapa hari ini. Dia mungkin bertanya-tanya apakah Anda bisa mendapatkan kembali kesadaran karena bosan. Jika dia tahu Anda sudah bangun, sangat mungkin dia akan datang untuk hidup Anda. Karena itu, sebelum dia tahu bahwa Anda sudah bangun, Anda perlu mengendalikan cedera di punggung Anda dan mengumpulkan cukup kekuatan untuk menggunakan Star God Broken Shadow sekali. Yunce segera mengerti kata-kata Jasmine. Dia mengendalikan napasnya saat pandangannya bergerak sedikit, melihat ke arah ruang di luar perbatasan formasi penindasan jiwa-jiwa surga. Selama dia bisa mengeksekusi Star God Broken Shadow sekali dan langsung melarikan diri melewati penghalang, bahkan jika iblis ingin membunuhnya, itu masih mustahil. Jika dia menggunakan sedikit kekuatan yang dalam, dia kemungkinan besar akan menyeperburuk cedera yang sudah serius di punggungnya dan memperingatkan iblis. Namun, jalan agung Buddha adalah sesuatu yang dapat diaktifkan hanya dengan pikiran, dan tidak akan terdeteksi. Tak perlu dikatakan, aktivasi darah naga juga sama. Yunce memejamkan mata lagi dan seluruh tubuhnya diam. Dia mengendalikan napasnya ke titik yang ekstrim. Meskipun tubuhnya sangat kesakitan, rasa sakit itu masih tidak cukup untuk membuatnya mengeluarkan suara. Cedera awalnya sangat serius. Bahkan dengan darah naga dan jalan agung Buddha, dia hanya satu langkah menjauh dari kematian. Bagi orang normal, lima hari tidak sadar akan mempercepat memburuknya cedera. Orang normal bahkan mungkin tidak bertahan lima jam. Namun untuk Yunce, ia memiliki jalan besar Buddha yang ragegat, bukannya luka-lukanya memburuk, mereka malah perlahan pulih. Kehadiran darah naga juga mempercepat proses pemulihan untuk sebagian besar. Cedera Yunce saat ini tidak bisa lagi dianggap fatal, tetapi hanya dilihat sebagai serius. Tulang belakangnya yang patah telah terhubung kembali dengan sendirinya dalam lima hari terakhir istirahat. Saat Yunce terbangun, mengikuti pikirannya yang mendorongnya, jalan agung Buddha diaktifkan dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Dalam keheningan, itu juga dengan cepat memulihkan luka luarnya. Karena aku bisa lolos dari kematian. Lalu, aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk bertahan hidup. Aku benar-benar tidak bisa mati. Waktu berlalu perlahan dalam keheningan, selain detak jantungnya sendiri, Yunce tidak bisa mendengar apapun. Di belakangnya, tidak ada suara yang menandakan kehadiran iblis. Namun, bahkan dirinya yang secara signifikan lebih lemah bisa merasakan tatapan menakutkan sesekali pemindaian iblis melewati tubuhnya. Akhirnya, suara serak terdengar, dia orang yang sangat aneh. Menderita cedera seperti itu tetapi masih belum mati setelah lima hari. Aku benar-benar ingin melihat apakah dia bisa bangun pada akhirnya. Namun, bahkan jika dia bangun, mustahil baginya untuk hidup. Petik 2. Setan bergumam pada dirinya sendiri berarti bahwa dia masih belum menyadari bahwa Yunce sudah bangun. Yunce merasa sedikit lega dalam benaknya saat dia mengendalikan napasnya lagi dan berkonsentrasi lagi, hanya berfokus pada kelangsungan hidup dengan cepat mengaktifkan jalan agung sang Buddha. Suatu hari. Dua hari. Pada hari ketiga, luka Yunce masih sangat parah. Namun, ia pulih sejauh ia tidak akan mati karena menggunakan sedikit kekuatannya yang mendalam. Selanjutnya, tubuhnya tidak lagi begitu berat. Dalam nadanya yang dalam, dia sekarang bisa mengumpulkan kekuatan yang cukup dalam. Dia membuka matanya dan melihat perbatasan kuning yang mengkilap dari penghalang saat tinjunya mulai mengepal erat. Ini tentang waktu. Pergi sekarang. Sama seperti Jasmine telah selesai berbicara, Yunce menarik napas besar dan langsung mengaktifkan Star God Broken Shadow. Setelah berbaring selama hampir delapan hari, tubuhnya yang seperti mayat tiba-tiba bergegas ke depan seperti sambaran petir. Dengan suara robekan, dia bergegas keluar dan jatuh dengan berat di luar penghalang dan berguling secara naluriah sebelum akhirnya berhenti. Dia berbaring di tanah, mengambil napas dalam-dalam sambil meringis kesakitan. Yunce sekarang, akhirnya, benar-benar lolos dari kematian. Li, dia di bawah tatapan iblis. Jika iblis itu pernah memiliki niat untuk membunuhnya, dia pasti akan mati. Namun sekarang, kondisinya tidak hanya membaik, dia juga akhirnya melarikan diri dari cengkeraman iblis. Saat iblis itu melihat ke atas, sepasang mata yang menakutkan melintas dalam kegelapan. Melihat ke atas, dia tiba-tiba mulai tertawa, hahaha. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya secara tidak sengaja telah membawa seorang anak aneh. Tidak sekarat setelah menderita luka serius seperti itu selama delapan hari dan sebenarnya bisa sembuh tanpa aku sadari. Pada akhirnya, Anda masih bisa mendapatkan keuntungan melebihi saya. Selain basteran dari daerah pedang surgawi yang perkasa, kamu adalah orang pertama yang benar-benar mampu melakukannya. Petik 2. Patah bayangan bintang satu dewa menggunakan semua kekuatan Yunce. Dia terengah-engah untuk beberapa saat sebelum menjawab, Setan, aku tidak akan mati dengan mudah. Huff, kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda tidak perlu khawatir lagi? Setan itu menarik rantai bajanya, berteriak kembali dengan suara yang menakutkan, tempat ini sedang ditekan oleh hukuman surga. Itu hanya dapat diaktifkan sekali setiap 20 tahun. Jadi bagaimana jika Anda sudah sadar kembali? Bahkan jika luka Anda pulih, apa yang bisa Anda lakukan? Tidak ada makanan atau air di sini. Dengan tingkat kedalaman Anda, apakah Anda benar-benar naif untuk berpikir bahwa Anda dapat hidup selama 20 tahun? Tidak, tidak perlu menunggu 20 tahun. Ada satu cara agar aku bisa keluar. Yunce menatap iblis itu, mengertakkan giginya, dan berkata, dan itu untuk membunuhmu. Pedang hukuman surga ada di sini untuk menyegel jiwamu. Selama kau mati, pedang hukuman surga akan dinonaktifkan secara otomatis. Lalu, aku akan bisa keluar. Ini tentu saja tidak diperhatikan oleh Yunce, tetapi sebaliknya, diceritakan kepadanya oleh Jasmine. Apa yang menjebak iblis itu bukanlah rantai meteorit. Meskipun rantai meteorit ada untuk membatasi gerakannya, apa yang sebenarnya menjebaknya di sana adalah hukuman surga. Setan terkejut sesaat, lalu dia tertawa keras sekali lagi, hahaha. Anak yang sangat menarik. Apa yang Anda katakan benar? Selama kamu membunuhku, kamu akan dapat melarikan diri dari tempat ini. Namun, sangat disayangkan bahwa Anda tidak akan hidup sampai hari Anda akan membunuh saya. Petik 2. Aku pasti akan membunuhmu, kata Yunce kejam sambil mengepalkan giginya sambil melihat iblis dengan mata penuh kebencian. Setan menjadi gila di bawah provokasi lingkun, hampir membunuh Xiaoyuanba, dan hampir menyebabkannya memasuki akhirat. Meskipun dia selamat, dia terjebak di sini, tidak mampu mengendalikan hidup dan mati sendiri. Semua ini disebabkan oleh iblis, yang membuatnya membenci iblis sampai ke tulang. Dia dapat memperkirakan bahwa orang-orang di luar pasti mengira bahwa dia sudah mati. Pada akhirnya, orang-orang terdekatnya menderita sementara musuh-musuhnya bahagia. Ini semua juga karena iblis. Lalu, aku ingin melihat bagaimana tepatnya kamu akan membunuhku. Setan itu tertawa liar, bentuk kegembiraan yang ganas terungkap di bawah rambut putih abu-abu dan wajahnya yang kering. Penjara hanya memiliki kegelapan yang pudar dan kesepian yang menakutkan untuk menyertainya. Untuk Yunce, ini seperti jatuh ke jurang yang dalam. Namun, bagi iblis, memiliki satu orang tambahan membuatnya tampak seperti surga di neraka ini. Bahkan jika dia bisa menyentuh Yunce sekarang, dia mungkin bahkan tidak ingin membunuhnya. Kamu terlihat sangat membenciku. Itu benar. Bagaimana tidak, silakan dan benci aku semua yang kamu inginkan. Biarkan saya melihat apakah kebencian Anda dapat membunuh saya. Biarkan saya melihat berapa lama Anda bisa bertahan hidup di sini. Ha 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 ha. Tawa gembira iblis membawa sedikit kegilaan. Di ruang gelap di sini, suaranya tampak menakutkan-menakutkan. Yunce berhenti berbicara dengannya, menggertakkan giginya, dan perlahan duduk. Lukanya terutama di punggungnya dan setiap inci ia bergerak membawa rasa sakit yang hampir tak tertahankan. Ketika akhirnya dia duduk bersila, seluruh dahinya basah oleh keringat dingin. Dia menutup matanya dan meletakkan tangannya di atas lutut. Tak lama, pikiran dan tubuhnya telah tenang. Wajahnya tidak lagi pucat dan napasnya kembali normal. Pikirannya memasuki Sky Poison Pearl. Begitu masuk, dia melihat Jasmine menatapnya dengan niat membunuh yang kuat. Dia tertawa canggung sebelum membuat sejumlah besar janji padanya. Kemudian, dia mulai dengan cepat mencari banyak ramuan obat sebelum mengeluarkan sepotong Purple Vein Heaven Crystal yang diberikan Xia King Yue padanya. Purple Vein Heaven Crystal mampu memberikan kekuatan pemulihan yang kuat ke bagian tubuh yang terluka, seperti kulit, tulang, atau bahkan organ. Menggambar pada kekuatan di dalam kristal bahkan bisa meningkatkan kekuatan yang dalam seseorang. Inilah sebabnya mengapa nilainya tidak dapat diukur dengan menggunakan uang. Jika Yunce ingin pulih dalam waktu secepat mungkin, dia harus menggunakan Purple Vein Heaven Crystal. Di bawah penyempurnaan Mutiara Racun Langit, Yunce dapat menyelesaikan persiapan semua obat yang diperlukan dalam waktu satu jam. Tepat ketika pikirannya hendak meninggalkan Mutiara Racun Langit, dia tampaknya telah memikirkan sesuatu dan memeriksa sekitar, yang menyebabkan hatinya tenggelam ke dasar. Semua makanan, air yang dia simpan. Semua abis. Tidak sedikitpun yang tersisa. Itu semua di dalam cincin spasial ungu yang dia berikan kepada Sulinger, yang berada di benua Azure Cloud yang jauh. Bab 284 S Hati Keindahan Bulan, Yue Chan. Utara Angin Biru, Daerah Salju S Ekstrim, Asgerd Awan Beku. Dengan adanya sesuatu seperti jimat transmisi suara, kecepatan di mana informasi bepergian secara alami lebih cepat daripada orang. Ketika desas-desus tentang Yunce disebarkan di seluruh tempat di Kekaisaran Angin Biru, topik hangat lainnya juga muncul dalam diskusi semua orang. Dan itu adalah Frozen Cloud Asgerd. Bagi orang-orang Kekaisaran Angin Biru, Frozen Cloud Asgerd adalah keberadaan suci yang tiada taranya. Misterius dan kesakralannya bahkan melampaui Heavenly Sword Villa. Dalam pengetahuan masa, semua orang di dalam Frozen Cloud Asgerd semuanya adalah makhluk seperti Dewi, dunia lain, dan tanpa cacat seperti es dan salju. Para peri Frozen Cloud Asgerd, lebih-lebih, fantasi yang tidak ingin disentuh oleh orang. Tapi sekarang, peri dalam Frozen Cloud Asgerd. Selain itu, kepala Virus 7 Frozen Cloud yang namanya mengguncang dunia, benar-benar hamil. Selanjutnya, kehamilan itu dikabarkan akan bersama seorang junior. Orang bisa membayangkan ekstremitas opini publik seperti apa yang akan mendorong Frozen Cloud Asgerd menuju. Bagi ribuan tahun reputasi tenang Frozen Asgerd, ini adalah cacat yang tidak pernah bisa dihapus. Bahkan tidak berlebihan untuk menyebutnya penghinaan besar. Ketika kelompok lima kelompok kembali ke Frozen Cloud Asgerd, nyonya Frozen Cloud Asgerd sudah secara pribadi menunggu di sana. Gong Yuksian sudah lebih dari 170 tahun ini, namun dia hanya tampak berusia 30 atau 40 tahun. Mengenakan gaun ela yang dihiasi salju yang ujungnya terseret ke lantai, wajahnya seperti es kental, dan matanya seperti pisau yang dingin. Ekspresinya sepenuhnya diam, tanpa ada tanda-tanda fluktuasi emosi. Namun, cahaya dingin yang tanpa henti melintas menembus kedalaman matanya, menunjukkan kemarahan di dalam hatinya. Di sampingnya, lima wanita yang juga mengenakan pakaian putih salju menemaninya di kedua sisi. Setiap orang dari mereka memiliki kulit es dan salju dan fitur-fitur yang indah seperti teratai salju, pesona mereka bisa menghancurkan kota. Dapat dikatakan bahwa menempatkan murid sembarang yang dipilih dari Frozen Cloud Asgerd di suatu daerah akan dapat mengejutkan seluruh kota dengan kecantikan mereka. Kelima ini, tepatnya lima orang lainnya dari Frozen Cloud Seven Virus disandingkan dengan Chu Yue Chan dan Chu Yue Li. Kelompok lima kelompok Chu Yue Li kembali, hanya untuk menemukan bahwa sebenarnya Nyonya yang secara pribadi datang untuk menyapa mereka. Jantungnya berdebar kencang. Melirik Chu Yue Chan yang ada di sampingnya, dia melangkah maju dan berbicara pertama, murid Yue Li memberi hormat kepada guru. Petik 2 Gong Yuksian perlahan mengangguk. Ekspresinya masih sedingin es, namun tidak memperhatikannya lagi. Tatapannya jatuh pada Xia King Yue, dan ekspresinya akhirnya menunjukkan sedikit kemudahan. King Yue, kemarilah. Petik 2 Iya Nyonya. Petik 2 Xia King Yue datang sebelum Gong Yuksian. Di lengannya, masih ada yang membungkus tali sutra berwarna hitam itu. Gong Yuksian mengulurkan tangannya dan menekan ke tengah dada Xia King Yue. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan senyum kecil, bagus sekali. Pada usia 17 tahun, belum memasuki tahap awal Kaisar Mendalam. Ini adalah keberuntungan Anda, dan juga kekayaan Asger kami. Sepertinya tidak perlu lagi khawatir tentang siapa yang harus menjadi calon selanjutnya untuk Nyonya Asger. Dalam 6 bulan mendatang, Anda harus mengolah di balik pintu tertutup di inti daerah salju es ekstrim, dan menstabilkan energi mendalam yang sangat meningkat di tubuh Anda. Petik 2. Iya nyonya. Xia King Yue merespons dengan samar. Menuju Gong Yuksian secara eksplisit memberitahu dia bahwa dia akan menjadi nyonya Asger berikutnya. Dia tidak menolak atau panik, juga tidak menunjukkan kejutan dan kegembiraan apapun, dia acuh tak acuh, seolah-olah dia telah mendengar kalimat yang tidak menarik lagi. Suasana itu sangat dingin. Di antara lima peri di samping Gong Yuksian, tidak ada dari mereka yang berbicara, dan semua menatap Chuyue-chan dengan tatapan rumit. Pada saat ini, tatapan Gong Yuksian akhirnya jatuh di samping Chuyue-chan. Setelah sekilas, dia berbalik, Yue-chan, ikuti aku. Petik 2. Chuyue-chan terdiam, dan mengikuti di belakang Gong Yuksian tanpa sepatah katapun. Kakak perempuan, teriak Chuyue-li, hatinya penuh kekhawatiran. Ini adalah istana es yang dipenuhi api lilin dan setiap satu dari nama-nama di tablet roh semua sebelumnya mengguncang dunia, dan nama-nama ini tentu saja dari para pendahulu Frozen Cloud Asger. Berlutut, berdiri di tengah-tengah istana es, menghadap tablet roh banyak pendahulu, dengan dingin. Chuyue-chan berlutut ke tanah, matanya seperti es, namun juga seperti kabut, Tuan. Kamu sebenarnya masih punya wajah untuk memanggilku Tuan. Gong Yuksian berbalik, dan berbicara dengan marah. Tahukah Anda, bahwa reputasi tenang seribu tahun Frozen Cloud Asgerd, semuanya hancur karena Anda. Anda adalah murid yang paling saya banggakan dalam seratus tahun ini, tidak peduli Frozen Cloud Arts atau menggenggam dan memahami Frozen Heart Formula, Anda jauh melampaui yang lain. Saya bersiap melawan murid yang melanggar tabu setiap saat, pernikahan King Yue yang hanya dalam bentuk, sudah batas saya. Tapi saya tidak pernah berharap bahwa orang pertama yang melanggar tabu sebenarnya adalah Anda. Selain itu, Anda bahkan telah melemparkan kesalahan yang diketahui oleh seluruh dunia yang membuat malu Asgerd. Petik 2. Chuyue-chan menutup matanya, dan berbicara dengan kesengsaraan, murid ini mengakui kesalahannya. Kesalahan yang dilakukan murid ini, dia pasti akan memikul tanggung jawab dengan semua kekuatannya. Petik 2. Bertanggung jawab, bagaimana Anda akan memikul tanggung jawab? Bahkan jika Anda meminta maaf dengan bunuh diri di depan para pendahulu, Anda masih tidak akan bisa menebus kesalahan besar Anda. Alis Gong Yu-xian berdiri di ujung mereka, kemarahannya jelas telah mencapai batasnya, bicaralah. Persis. Siapa kutukan keberadaan itu? Petik 2. Mata Chuyue-chan tiba-tiba menjadi kabur, tetapi dia tidak ragu-ragu, dan sebaliknya dengan ringan meneriakan nama itu, Yun Che. Tubuh Gong Yu-xian goyah, dan sangat marah sampai seluruh tubuhnya bergetar, setan menelurkan. Benar-benar bibit iblis, Anda sebenarnya, sungguh, dengan junior. Anda, Anda, petik 2. Gong Yu-xian sangat marah sehingga dia menjadi terdiam. Meskipun menurut rumor, dia hamil dengan anak Yun Che, Gong Yu-xian benar-benar menolak untuk mempercayainya. Dengan disposisi Chuyue-chan, untuk melakukan hal semacam ini sudah tidak bisa dijelaskan. Tapi apapun yang terjadi, tidak mungkin bersama seorang junior. Dia sama sekali tidak berharap, bahwa rumor itu sebenarnya tidak salah sedikitpun. Gong Yu-xian menunjuk tablet roh dengan jarinya, dan berbicara dengan kasar, berlutut di hadapan para pendahulu dan bersumpah sekarang, bahwa Anda akan segera menggugurkan anak ini dan tidak akan pernah meninggalkan Frozen Cloud Asgert lagi selama sisa hidup Anda. Tidak, Chuyue-chan menggelengkan kepalanya. Dia meletakkan tangan batu gioknya di perutnya, dan menggelengkan kepalanya dengan kekuatan, wajahnya, mengungkapkan ekspresi memohon yang belum pernah dilihat. Gong Yu-xian, anak ini milikku dan miliknya. Murid ini bersalah ribuan kali, tetapi anak itu tidak bersalah. Tuan, tolong lepaskan anak ini. Jika guru bersedia membiarkan murid ini melahirkan anak itu, murid ini bersedia untuk tidak pernah menentang bahkan setengah kalimat dari guru. Saya mohon izin dari guru. Kamu, tubuh Gong Yu-xian bergoyang ketika dia mulai gemetaran karena semua kemarahan, setelah mencapai titik ini, kamu sebenarnya masih tidak menyesal. Murid saya yang paling saya banggakan seumur hidup ini, sebenarnya. Sebenarnya. Baik, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat berhasil melahirkan anak jika saya tidak membuat Anda menggugurkannya? Tahukah Anda mengapa Frozen Cloud Asgert kami Yang disebut jatuh cinta akan mempengaruhi budidaya Frozen Cloud Art adalah murni alasan. Alasan paling penting, pertama, adalah bahwa itu akan mentransfer Frozen Cloud Art kepada orang lain. Kedua, membudidayakan Frozen Cloud Art akan mendinginkan organ internal di dalam tubuh. Meskipun seseorang bisa hamil, paling banyak dalam dua bulan, janin akan mati di perut. Selain itu, tempat ini terletak di ujung utara kekaisaran angin biru, dan hawa dingin merembes melalui tulang sepanjang tahun. Bahkan jika Anda tidak memiliki Frozen Cloud Art, janin masih akan mati kedinginan. Apakah Anda menggugurkan janin atau tidak? Hasilnya akan sama. Petik 2 Cuyue Chan membeku di sana, dan menjadi linglung untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia mengulurkan kedua tangannya. Satu jari menekan dantiannya, dan jari lainnya menekan bagian tengah dadanya. Dua bola pendaran sedingin es tiba-tiba berkobar, dan tepat setelahnya, sejumlah besar aura dingin mengalir keluar dari dalam tubuh Cuyue Chan, memunculkan bidang besar kabut es. Gong Yuksian sangat terkejut, dan langsung bergegas di depan Cuyue Chan. Namun, sudah terlambat baginya untuk menghalangi. Pada saat ini, tubuh bagian atas Cuyue Chan bergoyang dan tampak seperti itu akan runtuh setiap saat. Wajahnya sangat mengerikan, namun ekspresinya penuh kelegaan. Mata Gong Yuksian bergetar ketika dia melihat kabut es yang tersebar, mengetahui bahwa semuanya sudah terlambat. Sementara marah dan terkejut, ada lebih banyak kebingungan dan sakit hati. Dia berbicara dengan nada yang menyakitkan, Cuyue Chan, mengapa kamu memperlakukan dirimu sendiri begitu? Yunce itu, apa jenis sup menyihir yang dia berikan padamu. Bibir Cuyue Chan sedikit terangkat, itu seperti ekspresi ingin tersenyum. Dia berbicara dengan lemah, dia tidak memberi saya sup menyihir, tetapi, dia mengizinkan saya untuk memiliki ingatan yang tidak akan pernah saya lupakan, dan juga memungkinkan saya untuk kembali menjadi wanita sejati selama periode waktu itu. Petik 2. Selama lima bulan itu, saya telah kehilangan seluruh kekuatan saya, dan seluruh tubuh saya lumpuh. Itu seharusnya menjadi saat tergelapku, paling tak berdaya dan putus asa. Namun, dia membuat segalanya berubah, jauh dari semua harapan saya. Saya tidak bisa berjalan, jadi dia menggendong saya, tidak peduli seberapa besar bahaya yang dia hadapi, dia menolak untuk menjatuhkanku. Saya tidak bisa makan, jadi dia memberi saya makan, setiap sendok disesuaikan agar tepat untuk saya, tidak membiarkannya membakar atau membuat saya kedinginan. Saya kehilangan kekuatan saya, jadi dia melindungi saya dengan satu tangan, dan menyapu semua rintangan dengan yang lain, melindungi saya dari cuaca. Selama lima bulan penuh, dia tidak pernah memiliki sedikitpun ketidaksabaran, dan tidak pernah sesaatpun berpikir untuk letakkan beban ini. Tanpa disadari, saya mulai menikmati perasaan ini, dan sepenuhnya bergantung padanya. Itu jelas momen saya yang paling tidak berdaya dan tanpa harapan, namun saya berharap situasi seperti ini tidak akan pernah berakhir. Dalam Frozen Cloud Asgard, 10 hari seperti 1 hari, 10 tahun seperti 1 hari, puluhan tahun seperti 1 hari. Hanya ada es abadi, salju dan seni cloud beku. Setiap hari dilewati dengan pengulangan. Tetapi selama periode waktu itu, dia membiarkan saya memahami kebahagiaan hidup, dan membuat saya benar-benar merasa seperti saya adalah seorang wanita untuk pertama kalinya. Alasan mengapa saya meminta untuk pergi ke turnamen ranking atas inisiatif saya sendiri, adalah karena setelah saya meninggalkannya, hati saya dipenuhi dengan bayangannya setiap jam dan saat. Saya meyakinkan diri sendiri bahwa saya akan bertemu dengannya untuk terakhir kalinya, dan memutuskan ikatan kasih sayang untuk selamanya. Tetapi pada kenyataannya, saya hanya ingin melihatnya. Saya ingin melihatnya. Dadagong Yuksyan dengan ganas naik dan turun. Dia menghela nafas panjang dan meratap. Nasib yang berdosa, benar-benar nasib yang berdosa. Pendahulu mengatakan bahwa romansa antara pria dan wanita adalah racun paling akut di dunia ini. Benar-benar tidak salah sama sekali. Justru gairah antara pria dan wanita inilah yang membuat Anda menentang aturan untuk junior, dan mempermalukan Asger. Bahkan membuat Anda tanpa ragu menghapuskan diri sendiri dengan Frozen Cloud Art yang telah Anda kembangkan dengan pahit selama puluhan tahun. Kamu, kamu. Aku tidak menyesal. Aku tidak akan pernah menyesal. Chu Yue Chan berbicara dengan mata berkabut dan berlinang air mata, saya hanya menyesal bahwa setelah dia pergi, apakah saya akhirnya benar-benar memahami beberapa hal. Dia sudah mati, dan ini adalah garis keturunan terakhir yang dia tinggalkan di dunia ini, kelanjutan dari hidupnya. Sebagai wanita, bahkan jika itu adalah untuk membayar kembali semua yang dia berikan kepada saya selama lima bulan itu, apalagi Frozen Cloud Arts, bahkan jika saya harus membayar harga kematian, saya masih akan membiarkan anak ini hidup terus. Saya mohon pada guru untuk persetujuannya. Saya mohon izin dari guru. Petik 2. Gong Yuksian tanpa daya jatuh kembali ke kursi di belakangnya, kulitnya tiba-tiba tampak beberapa kali lebih tua. Melihat Chu Yue Chan yang berlutut di sana memancarkan kesedihan dan resolusi dari seluruh tubuhnya, penderitaan di hatinya tidak bisa diintensifkan lebih jauh. Dia mengulurkan tangannya, dan setelah itu terhenti di ruang untuk waktu yang lama, apakah dia akhirnya berkata dengan suara yang sangat tidak berdaya, mundur. Mundur. Pura-pura saja aku, Gong Yuksian tidak pernah menerimamu sebagai murid. Mulai sekarang, Anda tidak lagi menjadi murid Frozen Cloud Asgard. Tinggalkan tempat ini sekarang, tinggalkan daerah salju es ekstrim, lupakan semuanya di sini, pergi kemanapun Anda ingin pergi. Mulai sekarang, Anda tidak lagi berhubungan dengan Frozen Cloud Asgard. Air mata Chu Yue Chan mengalir sekaligus. Dia berlutut di depan Gong Yuksian, membuat koto dengan kekuatan, dan dengan susah payah berbicara, guru membesarkan saya, mengasuh saya, seperti ibu kandung saya. Namun saya melakukan dosa serius, sedih dan membuat marah Anda, dan mempermalukan sekte itu. Saya menyadari diri saya bahwa dosa-dosa saya tidak dapat dimaafkan. Kebaikan guru membesarkan saya, dan bantuan Asgard membesarkan saya, Yue Chan. Hanya dapat membayarnya kembali di kehidupan selanjutnya. Tidak perlu mengatakan lagi, Gong Yuksian memalingkan wajahnya, pergi. Untuk setiap saat kau tetap di sini, sedikit aura dingin akan menyerang tubuhmu. Jika kau tidak ingin merusak janin dirahimu, maka cepatlah pergi. Kau juga harus pergi diam-diam, tanpa memperingatkan siapapun. Semakin jauh Anda pergi, semakin baik. Saya tidak ingin melihat Anda lagi. Petik 2. Saya berterima kasih kepada guru atas persetujuannya. Chu Yue Chan bersujud sekali lagi, berdiri, dan perlahan mundur selangkah, Tuhan, tolong jaga dirimu, Yue Chan. Tidak akan bisa menemanimu di sisimu lagi. Saat suaranya jatuh, Chu Yue Chan mundur beberapa langkah dengan susah payah. Kemudian, setelah dengan kuat mengepalkan giginya, dia keluar dari istana es dengan langkah cepat, dan bayangan putih salju dengan cepat menghilang di tengah-tengah dunia es dan salju. Wajah Gong Yu Xian akhirnya berbalik, dan melihat ke arah yang telah ditinggalkan Chu Yue Chan. Di bawah matanya, ada dua garis tanda air mata yang dalam. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berhasil menenangkan hatinya ketika ekspresinya kembali ke ketidakpedulian. Dia terdengar dikirim dengan suara berat, Heng Sui, masuk. Petik 2. Ketika suaranya menyebar, segera, seorang wanita yang tampaknya berusia 25 atau 26 berjalan masuk. Feng Heng Sui, peringkat 7 dari Seven Fire is Frozen Cloud, di Sky Profound Realm peringkat 6, pada saat yang sama adalah yang termuda dari Frozen Cloud Seven Fire is. Beritahu semua murid untuk berkumpul di Frozen Cloud Hall, aku punya beberapa hal besar untuk diumumkan. Iya nyonya. Petik 2. Ada total tiga hal utama yang ingin diumumkan oleh Gong Yu Xian, nomor 1, untuk mengumumkan bahwa Chu Yue Chan telah diasingkan dari Frozen Cloud Asgard, nomor 2, Xia King Yue akan memasuki jajaran Frozen Cloud Seven Fire is, menggantikan Chu Yue Chan sebagai tempat pertama, nomor 3, ingat kembali semua murid di luar Frozen Cloud Asgard, tutup gerbang Asgard mulai dari hari ini, selama tiga tahun, larang pengunjung serta rekrut murid baru. Tidak seorang pun akan diizinkan untuk keluar dari Asgard. Bab 285 memotong semua cara retret. Di ruang gelap, tidak ada siang dan malam. Jadi, tidak ada cara untuk mengatakan waktu. Yun Che tidak tahu berapa lama dia terjebak di sana, dan di dalam hatinya, hanya ada pikiran untuk mencoba keluar dari sini dengan sekuat tenaga. Langkah pertama adalah sepenuhnya pulih dari cedera. Dia meramu obat-obatan, dan dengan Purple Vein Heaven Crystal di samping dengan Great Way of the Buddha's Recovery, tingkat pemulihan Yun Che sangat cepat. Dalam setengah bulan, lukanya sembuh total. Dalam jenis sekitarnya, luka Yun Che yang awalnya mengancam jiwa bahkan tidak memburuk menyebabkan kematiannya, tetapi sebaliknya dengan cepat pulih. Dalam semua yang telah dia lihat dan dengar, dan dalam semua pengalamannya, itu adalah pertama kalinya dia secara diam-diam terkejut. Ini tidak bisa hanya disebut pemulihan, tapi kelahiran kembali. Punggungnya yang semula disambar kerangka yang berdarah, dan tulang punggungnya yang hampir patah, sekarang benar-benar baik-baik saja, bahkan tanpa bekas luka yang tertinggal, yang benar-benar tidak bisa dipercaya. Sungguh orang yang menarik, secara tak terduga pulih sepenuhnya dari luka semacam ini dalam waktu yang singkat. Ini sebagian besar tidak berhubungan dengan keterampilan medis, sepertinya Anda dilatih dalam beberapa jenis seni mendalam yang ajaib. Tetapi saya telah hidup selama beberapa ratus tahun, dan saya belum pernah mendengar tentang tingkat seni mendalam yang begitu menakjubkan yang ada. Kata iblis dengan suara rendah. Melihat niat membunuh mulai berkumpul di mata Yun Che, dia tertawa keras dan berkata, kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya karena kamu sembuh dari luka-lukamu dan aku tidak bisa bergerak. Meskipun kekuatan saya yang mendalam telah sangat tertekan karena formasi ini, hanya dengan spirit min mulai spiritual realem kecil Anda, Anda bahkan tidak perlu berpikir tentang membunuh saya. Kamu bahkan tidak bisa melukai sehelai rambutku. Petik 2. Luka-lukanya telah pulih sepenuhnya, dan kekuatannya yang dalam juga pulih hingga sekitar 90 persen. Yun Che meraih kesalahan naga, dan berkata dengan wajah berat sambil berdiri di tepi pesona, di tempat ini, jika bukan kamu yang mati, maka akulah yang mati. Karena aku benar-benar berhasil selamat, maka aku pasti tidak akan membiarkan diriku mati lagi. Orang yang akan mati hanya kamu. Petik 2. Kekuatannya yang mendalam sedang ditekan, tetapi melihat aura yang dia keluarkan sebelumnya di SWAT Management Terrace, dia mungkin bisa melepaskan kekuatan tahap awal Kaisar mendalam realem. Meskipun kamu tidak ditekan oleh formasi, jarak antara kamu dan dia terlalu jauh, membunuhnya hanyalah mimpi. Tapi tubuhnya diikat, dan dia hanya bisa menggerakkan satu tangan, jadi dia tidak bisa mengejarmu. Dengan Stargat Broken Shadow dan Siling Cloud Locking Sun, menjaga hidup Anda ketika menyerangnya bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Jika Anda ingin tahu apakah ada kemungkinan membunuhnya, maka Anda dapat mencoba dan melihatnya. Jasmine dengan ringan mengingatkan, tapi yang jelas, dia tidak percaya Yun Che benar-benar bisa membunuh iblis ini. Tanpa berusaha, bagaimana aku bisa tahu? Alice Yun Che tenggelam, dia mengayunkan Dragon Vault, mengaktifkan Burning Heart, dan dengan cepat mengisi dalam batas. Perasaan penindasan tiba-tiba menghantamnya, tetapi kemudian langsung menghilang. Dia menatap satu-satunya tangan kanan iblis yang bisa bergerak, dengan fokus yang kuat dengan seluruh tubuhnya, tetapi yang mengejutkan, setelah dia menyerbu ke perbatasan, iblis itu tidak menyerangnya. Di bawah rambut putih panjangnya, dia menatap Yun Che dengan mata suram yang tidak mengandung permusuhan. Sampai dia mendekat di depan iblis itu, iblis itu masih tidak bergerak sedikitpun. Hah! Kemarahan Tuhan! Petik 2 Yun Che mengeram, dan kesalahan naga membawa gelombang tekanan mengejutkan yang dengan keras menghantam iblis itu. Satu-satunya tujuan Yun Che adalah untuk membunuh iblis ini, jadi serangannya tidak berbelas kasihan. Serangan ini, hancur langsung ke kepala iblis. Di bawah lokus naga vault yang berat, iblis itu masih tidak bergerak, yang memungkinkan patahan naga yang sangat berat menabrak kepalanya. Bang! Kekuatan yang mendalam Yun Che hanya di alam roh mendalam awal, tetapi kekuatan keseluruhannya benar-benar tidak bisa diukur dengan hanya kekuatan yang mendalam saja. Ancaman tebasan yang satu ini cukup untuk menghancurkan gunung kecil, belum lagi kepala seseorang. Selas membawa bum besar yang menindas. Udara di sekitarnya didorong dengan paksa, menciptakan ruang hampa sementara namun mengerikan. Yun Che tertegun, karena iblis itu sebenarnya tidak menghindar, dan tidak menghalangi. Kesalahan naga menabrak kepala iblis, tetapi dari kepala ke seluruh tubuh, iblis itu bahkan tidak bergerak sedikitpun. Di bawah dragon vault, dia perlahan mengangkat kepalanya, tersenyum dan dengan lembut berkata, kamu benar-benar orang aneh, untuk tidak ditekan di dalam formasi. Dan dengan kekuatan ranah roh mendalam melepaskan kekuatan pertempuran dari tingkat seperti itu, bahkan di keluarga kerajaan iblis-iblis, tidak banyak yang bisa melakukan ini. Tiba-tiba saya tertarik pada kultivasi Anda dan seni yang sangat besar. Petik 2. Dengan tebasan keras yang bisa meretas gunung dan menghancurkan batu-batu pukul kepala iblis, bahkan sehelai rambut pun tidak terluka. Yun Che merasa terkejut di hatinya, dengan cepat membalikkan tubuhnya dan mengayunkan kesalahan naga ke bawah bahkan lebih keras. Faling Mun Sin King Star. Kali ini, iblis itu bergerak, menyambut kesalahan naga Yun Che. Iblis itu menekuk lengannya dengan kecepatan begitu cepat sehingga tidak bisa dilihat, menempatkan telapak tangannya secara diagonal, dengan jari tengah dan jari manisnya yang sulit mengerahkan kekuatan dan mencubit pedang naga fault yang berat. Semua kekuatan Yun Che dituangkan ke kesalahan naga, langsung seperti lembut tanah liat memasuki lautan dan menghilang sepenuhnya. Itu diikuti oleh kekuatan mengerikan yang datang dari pedang, menyebabkan dia merasakan perasaan yang sangat berbahaya dan mengejutkan. Yun Che bahkan tidak berpikir dua kali. Dia menarik tangannya dalam sekejap, tetapi dia masih dipukul dengan badai kekuatan pedang dan terbang dengan rangan. Ketika dia mendarat, Yun Che dengan cepat bergerak ke samping dan mundur keluar batas. Setelah mundur dari penghalang, dia berjongkok sambil terengah-engah, dan alisnya terkunci keras kepala. Iblis yang sangat menakutkan. Dia bahkan tidak bisa menyakiti seuntai rambut dengan pukulan yang mengandung semua kekuatannya. Dan iblis itu hanya menggunakan dua jari kekuatan untuk secara langsung mengambil senjataku, dan bahkan memaksaku pergi. Jasmine benar, dengan kekuatanku, membunuhnya pada dasarnya adalah mimpi idiot. Kesalahan naga, dengan berat lebih dari 4.000 kg, dengan mudah terjepit di antara jari-jari iblis seolah-olah mencubit sumpit seseorang. Merasakan beratnya pedang ini, sentuhan kejutan melintas di wajah iblis itu. Dia menggelengkan jarinya dan berkata, pedang yang cukup bagus. Untuk dapat melepaskan kekuatan seperti itu dengan pedang ini, kamu sangat tidak biasa. Pedang ini, aku akan kembali padamu. Petik 2. Setan itu menggerakkan jari-jarinya sedikit, Dragonfall tiba-tiba menjadi bintang jatuh abu-abu, dan bolak-balik melintasi batas. Dengan, ding, itu tertanam dalam ke lantai di depan Yunce. Kenapa kamu tidak membunuhku? Tanya Yunce sambil menatap dengan dingin. Kenapa aku harus membunuhmu? Setan itu membalas, dalam hidupku, meskipun aku telah membunuh banyak orang, aku tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Sejujurnya, melihat ke belakang, dengan membawa Anda ke sini, ini pertama kalinya dalam hidup saya bahwa saya telah melukai orang yang tidak bersalah. Itu karena Junior tercela perkasa Heavenly Sword Region membuatku marah, menyebabkan saya kehilangan alasan saya. Sekarang setelah Anda benar-benar selamat, saya tidak punya alasan untuk membunuh Anda lagi. Jika aku membunuhmu, selain meningkatkan kejahatanku, tidak ada manfaatnya sama sekali. Jika saya menahan Anda di sini, setidaknya sebelum Anda mati, saya akan memiliki seseorang untuk menemani saya. Pada akhirnya, Anda hanyalah korban yang menyedihkan. Kemampuan Yunce untuk mengenal orang lain sangat kuat. Terus terang, dia tidak bisa menemukan sedikit kekejaman atau kebiadaban dari iblis. Dalam periode waktu ini, apa yang paling ia rasakan dari iblis adalah kesedihan, kebencian dan kerinduan. Tetapi perasaan ini tidak bisa menjadi alasan yang menyebabkan dia tidak membunuh iblis ini. Karena iblis ini telah membawanya ke sini, hanya dengan membunuhnya Yunce bisa meninggalkan tempat ini. Dia dengan dingin tersenyum dan berkata, jika kamu benar-benar tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah, jika kamu tidak ingin dosa-dosamu meningkat, maka bunuhlah dirimu sendiri, biarkan orang yang tidak bersalah sepertiku meninggalkan tempat ini. Atau yang lain, jangan semburkan omong kosong yang besar dan mulia. Petik 2 Hahaha, setan itu tertawa keras, dan berkata, Junior, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara kepada saya seperti itu, karena hidupku jauh lebih berharga daripada hidupmu. Dia membuka matanya lebar, murid-muridnya menembakkan kemarahan dan kebencian yang menakutkan. Suaranya juga menjadi serak, saya tidak pernah takut mati. Sendirian dalam kegelapan selama seratus tahun, kesepian dan keputusasaan jenis ini seribu kali lebih menyakitkan daripada kematian yang cepat. Tapi aku tidak mau mati sia-sia seperti ini, karena aku masih belum secara pribadi memusnahkan basteran dari daerah pedang surgawi yang perkasa. Mereka tidak akan membiarkan saya mati, maka saya akan hidup dengan baik sampai hari saya bisa meninggalkan tempat ini dan menghancurkan seluruh sekte mereka. Aku tidak akan membunuhmu, tetapi kamu seharusnya tidak berharap untuk membunuhku. Yun Che mengepalkan kedua tangannya dengan erat, dan terengah-engah saat tatapannya menajam, tetapi tidak berbicara untuk sementara waktu. Udara di tempat ini sangat keruh, tingkat kelelahan tubuh jauh lebih cepat daripada di luar. Setengah bulan tanpa minum, selain cedera beratnya, tubuh Yun Che mengungkapkan kelemahan, perutnya mengeluarkan suara karena rasa lapar yang jelas. Jika kamu masih memiliki Flames Phoenix, maka ada kemungkinan membakarnya. Tetapi saat ini Anda tidak memiliki kesempatan untuk menyakitinya. Tidak peduli bagaimana Anda menyerang, tidak ada peluang untuk berhasil, dan itu akan melelahkan stamina Anda lebih cepat. Anda sebaiknya mengambil sikap tenang, dan menunggu darah Phoenix bangkit. Dengan begitu, Anda mungkin masih memiliki harapan kecil. Petik 2. Tapi syaratnya adalah kamu harus hidup sampai saat itu. Setelah berpikir untuk meninggalkan semua makanan di Sky Poison Pearl bersama Sulinger, dia menyadari bahwa meskipun dia berhasil bertahan hidup, dia masih berada di jurang keputus asaan, dan bahkan jatuh lebih dalam ke jurang yang dalam. Dengan kekuatan yang mendalam di alam-mendalam Sky, itu tidak masalah untuk tidak makan dan minum selama setahun. Di Kaisar Mendalam Realem, pada dasarnya tidak perlu makanan dan minuman. Pada tingkat itu, kelezatan hanya untuk kenikmatan rasa, dan bukan untuk makanan. Tapi untuk Yun Che, jarak ketingkat itu berada pada jarak yang tidak mungkin. Jarak yang tidak terjangkau ke tahap tidak minum dan makan. Waktu berlalu hari demi hari, perasaan lapar semakin kuat, tubuhnya menjadi semakin lemah, sampai rasa lapar itu mirip dengan mimpi buruk. Pada saat ini, dia mencari dalam kegilaan di Sky Poison Pearl, namun dia tidak dapat menemukan apapun yang dapat dimakan. Dia bahkan memakan ramuan obat ajaib kering itu, tetapi untuk menghaluskannya menggunakan kekuatan dan kekuatan tubuh yang lebih dalam. Sebulan kemudian, Yun Che benar-benar tidak bisa merasakan adanya kelaparan. Sepertinya dia bahkan tidak bisa merasakan keberadaan tubuhnya. Kepalanya kadang-kadang bingung, merasa terkadang linglung, tubuhnya seringan bulu angsa, dan bahkan bergerak pun sangat sulit. Tanpa darah dewa naga yang melestarikan hidupnya, tanpa nyawanya yang mengancam penyembuhan luka, tanpa makan dan minum selama lebih dari sebulan, dan terjebak dalam lingkungan yang sangat keruh dan keji, dia pasti sudah mati kelaparan sejak lama. Dalam kehidupan pertamaku, aku diracun sampai mati oleh seseorang. Petik 2. Dalam kehidupan kedua saya, saya melompat dari clouds and cliff, dan bunuh diri. Aku bisa, mati dalam kematian yang tragis, atau bahkan mati dengan menyedihkan. Tapi bagaimana mungkin aku, mati kelaparan? Renung Yunce sedih. Matanya setengah terbuka, kecepatan napasnya sangat lambat, dan tubuh bagian atasnya bergetar, bergetar, seolah-olah ia akan jatuh ke tanah setiap saat. Dalam periode waktu ini, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur, dan setelah tidur lama, bangun setiap kali menjadi lebih sulit daripada yang terakhir. Dia tidak tahu apakah dia akan bangun dari tidurnya pada saat dia tertidur. Saya tidak bisa mati. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa mati tanpa harapan karena kelaparan. Jelas tidak bisa. Yunce mengulurkan tangan kirinya, dan Sky Poison Pearl memancarkan lampu hijau. Di depan Yunce tiba-tiba muncul naga merah-merah besar, seratus kaki. Hanya saja, naga yang konon sangat kuat ini tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Bahkan mayat itu terbelah sempurna menjadi empat bagian. Yunce meraih Tiger Soul Sword, dan berjalan ke ujung ekor Flame Dragon sambil terengah-engah. Dia mengaktifkan Burning Heart dan menebas ke bawah dengan semua kekuatannya. Dia memotong puncak ekor besar naga api dengan darah, dan meraihnya di tangannya. Flame Dragon yang mati tidak memiliki kekuatan besar yang memperkuat tubuhnya, jadi meskipun mayat itu masih sangat tangguh, itu sudah cukup bagi Yunce untuk membelah. Jika itu adalah naga api yang hidup, bahkan jika kekuatan mendalam Yunce sepuluh kali lebih kuat, tidak akan ada kesempatan untuk melukai tubuhnya sedikitpun. Benda yang disimpan di Sky Poison Pearl tidak akan memiliki perubahan kualitatif. Meskipun naga api ini sudah mati selama lebih dari setahun, itu masih dipertahankan di negara ketika baru saja meninggal. Darah segar dengan cepat mengalir dari bagian ekor yang terpotong, dan itu, benar-benar darah naga murni. Melihat darah naga yang mengalir, mata Yunce bersinar dengan keserakahan dan kerinduan yang dalam. Pada saat ini, suara Jasmine keluar dari hatinya dan tak berdaya berkata, apakah Anda memikirkan ini? Anda harus tahu bahwa ini adalah naga mendalam kaisar, dan kekuatan yang terkandung dalam darah dan dagingnya bukanlah sesuatu yang dapat Anda tangani. Jika Anda benar-benar memakannya sebagai makanan, kemungkinan besar Anda akan segera mati. Aku tidak punya pilihan lain. Saya percaya, saya bisa menangani kekuatan. Bahkan jika, bahkan jika aku tidak bisa mengatasinya, aku lebih baik mati karena tubuhku meledak, daripada mati kelaparan sampai mati. Setelah berbicara, Yunce mengangkat tangannya dengan cepat, dan membawa ekor naga ke bibirnya. Tetesan darah naga menetes ke mulutnya. Perasaan mencurigakan dari darah naga, untuk Yunce pada saat ini, sama baiknya dengan melon dari surga. Bab 286 Perjuangan Putus Asa Yunce tidak yakin berapa banyak kekuatan yang terkandung dalam darah kaisar naga api yang mendalam. Yunce berada pada tahap awal dari realem mendalam realem ketika ia memurnikan pelet darah naga, dan satu pelet diresapi dengan hanya empat tetes darah naga. Hanya di bawah penindasan berbagai obat ajaib adalah kekuatan dibuat lembut, dan bahkan setelah makan satu pelet, butuh setidaknya satu hingga dua hari untuk memurnikan. Dan hari ini, dia langsung meminum darah naga. Dalam beberapa napas pendek, dengan darah naga dengan cepat menetes di seluruh, lebih dari beberapa ratus tetes darah naga api mengalir ke mulut Yunce, dan dengan itu energi panas yang berapi api mengalir ke perutnya. Rasa lapar di perutnya lenyap dalam sekejap, dan bahkan rohnya yang semula kosong pun terbangun. Yunce memiliki benih api dewa jahat di dalam dirinya, sehingga membuatnya kebal terhadap api. Tapi saat ini, dia masih merasa seolah-olah api panas yang tak tertandingi telah meledak di dalam perutnya. Gelombang panas ini seperti air raksa tumpah yang merembes ke setiap pori-pori saat itu dengan liar melonjak ke seluruh tubuhnya. Empat anggota badan, organ dalam, aliran darah, sum-sum tulang. Seolah-olah setiap bagian tubuhnya, setiap sel, memiliki minyak yang hamus dituangkan ke dalamnya. Selain itu, tulang dan jiwanya benar-benar kesakitan. Itu adalah rasa sakit yang sangat menyiksa di mana seluruh tubuhnya tampak benar-benar pecah dan benar-benar meledak. Ekor naga di tangan Yunce jatuh ke lantai saat keringat di dahinya turun. Dalam sekejap, keringat ini benar-benar menguap, dan tubuhnya terhuyung mundur, jatuh ke tanah. Tubuhnya kejang karena rasa sakit, dan wajahnya sangat terdistorsi. Suara mendesing. Pakaian di tubuh Yunce dibakar hingga garing dan dikirim terbang pergi, mengungkapkan kulit merah-merah. Merah krimson ini semakin dalam warna, akhirnya menjadi warna merah gelap yang menakutkan. Suara gertakan, pa-pa-pa, yang menakutkan terdengar dari setiap bagian tubuhnya. Suara tulangnya pecah, dikalsinasi. Nak, apakah kamu lelah hidup? Setan itu menatap Yunce melalui rambut putihnya yang kotor. Dengan tingkat kekuatannya, dia dapat dengan mudah melihat bahwa naga mati besar itu adalah jenis naga kaisar mendalam. Ketika naga besar muncul, dia terkejut tentang bagaimana Yunce, dengan kekuatannya yang sangat kecil, bahkan bisa datang untuk memiliki mayat naga mendalam kaisar. Dia juga tidak pernah berpikir bahwa Yunce akan benar-benar minum darahnya. Belum lagi dia hanya-hanya pada tahap awal dari alam mendalam spirit, bahkan jika seseorang di tahap akhir earth mendalam realem berani mengambil seteguk besar darah dari naga kaisar mendalam realem, dia akan mencari mati. Ini adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang gila sejati. Setelah seruannya, ekspresi di matanya dipenuhi dengan lebih banyak kejutan. Dia menatap mata lebar pada kulit Yunce yang perlahan menjadi merah gelap. Kemudian, itu pecah dengan pola skala ikan, dan mendengar suara tulangnya meledak dan kalsinasi. Rasa sakit seperti ini benar-benar tak terbayangkan. Bahkan dengan kekuatannya, dia masih gemetar ketakutan. Dia benar-benar mengerti bahwa bahkan Tuhan di alam mendalam tairan akan merasa sangat sulit untuk menahan rasa sakit semacam ini. Tapi tidak ada jejak jeritan muncul dari mulut Yunce. Wajahnya sudah benar-benar terdistorsi, sepasang matanya menjadi merah padam, tetapi di dalam mata terbuka yang dipaksakan, terlepas dari rasa sakit yang tak terbatas. Dia masih terbangun lebar. Rasa sakit semacam itu, bahkan jika itu adalah dirinya sendiri, dia pasti akan melolong atau menjerit. Tetapi anak muda ini bahkan tidak mengeluarkan suara. Betapa dibutuhkan tekat yang mengerikan ini. Mustahil, ini tidak mungkin sebesar jumlah kemauan yang dimiliki seorang anak muda. Iblis itu mengangkat kepalanya dengan mata yang penuh kejutan. Dia selalu menyebut Yunce aneh karena kekuatannya tidak ditekan oleh formasi, dan dengan kekuatan yang mendalam di alam mendalam roh, dia benar-benar bisa melepaskan kekuatan menyaingi kekuatan pertempuran dari alam mendalam bumi. Tetapi pada saat ini, dia terkejut dengan kemauan keras pemuda yang menakutkan ini. Dia aneh di antara yang aneh, menyebabkannya tidak mampu tidak menjadi sangat terkejut. Tetapi bahkan jika tekat dan daya tahannya lebih kuat, itu tidak berarti bahwa dia bisa hidup melalui erosi darah naga mendalam kaisar. Dia dengan menyesal berkata dengan suara rendah, kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat bagaimana kamu dihancurkan dan dibakar hingga garing, aku seharusnya membunuhmu dengan bersih diam. Apa yang menyebabkan iblis terkejut adalah bahwa Yun Che benar-benar berbicara. Dan dalam kondisi yang menakutkan ini, dia tidak mengeluarkan teriakan mengental darah, dan sebaliknya dia mengeluarkan suara dingin, tenang. Suaranya sangat serak dan tidak menyenangkan untuk didengar, seolah-olah itu berasal dari seorang lansia yang sekarat, tetapi pengucapannya sangat jelas, aku tidak akan mati sebelum membunuh kau. Aku pasti tidak akan mati. petik dua. Kedua mata iblis itu menyipit. Dia melihat bahwa kulit Yun Che benar-benar terbakar hitam, suara keretakan tulang terkonsentrasi, seolah-olah beberapa ratus keping gelas pecah pada saat yang sama. Kondisi menyedihkan Yun Che saat ini tidak bisa membantu tetapi membuat iblis memiliki rasa ngeri. Dia melolong, bagus, kalau begitu biarkan aku melihat. Bagaimana kau berencana untuk tetap hidup? petik dua. Gigi Yun Che hampir sepenuhnya dikunyah sampai hancur pada saat ini. Dia bisa merasakan dagingnya, tulang. Bahkan sum-sum tulangnya terasa seperti telah diletakkan di atas api dan dibakar, digoreng seperti direndam dalam minyak mendidih. Jenis rasa sakit ini, sama sekali tidak bisa digambarkan dengan kata-kata apapun. Dia pada dasarnya tidak bisa bernafas. Kempat tungkainya tidak bisa bergerak, organnya kelelahan atau bahkan rusak. Dia juga bisa merasakan aliran energi iritasi yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya meronta-ronta. Permukaan tubuhnya sudah benar-benar hitam pekat, penuh dengan retakan terperinci yang bocor keluar aliran darah yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya dalam sekejap ini sangat lemah seperti jaringan yang bisa robek dengan satu robekan. Fungsi tubuhnya hampir membusuk sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah kemauan keras dan jiwanya yang terobsesi. Yunce menggunakan setiap sedikit kemauan untuk menjaga dirinya dalam posisi duduk yang stabil. Dia menutup kedua matanya, menutup panca indera dan kesadarannya. Retakan di tubuhnya meningkat dengan cepat, dan tubuh hitam yang terbakar secara bertahap memperdalam. Terlepas dari ini, Yunce benar-benar diam, seperti patung lapuk. Apakah dia mati? Belum. Dari tubuhnya, iblis masih merasakan sedikit jejak kehidupan. Jika itu adalah orang lain pada tahap ini, mereka pasti sudah lama meninggal. Tapi di tubuh Yunce, masih ada jejak kehidupan. Seiring waktu berlalu, tidak mau menghilang, jejak kehidupan ini terus menggantung ke Yunce. Iblis itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jadi bagaimana jika masih ada nafas tersisa? Dalam kondisi ini, pada dasarnya tidak ada harapan untuk selamat. Dengan darah naga kaisar mendalam memasuki tubuhnya, kekuatan tirani akan menghancurkan organ, tulang, darah, tubuh fisiknya. Dan sebelum ini, hal pertama yang harus dihancurkan, adalah pembuluh darah yang dalam. Bahkan jika dia dengan keras kepala memiliki nafas kehidupan yang tersisa, apa yang bisa dia lakukan? Tapi iblis itu tidak mungkin tahu bahwa meskipun tubuh Yunce dihancurkan 90%, nadinya yang dalam pada saat itu, benar-benar baik-baik saja. Karena pembuluh darah yang dalam berasal dari dewa sejati. Bagaimana itu bisa dihancurkan dari kekuatan yang datang hanya dari beberapa tetes darah naga kaisar mendalam? Dan itu adalah fena mendalam dewa jahat dan jalan agung Buddha yang diandalkan Yunce ketika dia dengan gila minum darah naga api ketika dia tidak punya pilihan lain. Dia menopang hidupnya dengan kemauan kerasnya, memperhalus darah naga dengan urat nadinya yang dalam, dan setelah memurnikan, memulihkan tubuhnya dengan jalan agung Buddha. Hidup melalui kesuksesan, kematian melalui kegagalan. Dengan panca indera dan kesadarannya tertutup, dia tidak bisa mendengar apa-apa, dan dia sudah tidak bisa merasakan rasa sakit di tubuhnya. Di dalam benaknya, satu-satunya yang tersisa adalah lampu merah dan biru yang berkedip-kedip di dalam dewa vena mendalam dewa jahat, dan aliran kekuatan tenun dari darah naga api. Waktu, bagi Yunce, menjadi panjang tanpa akhir. Dua jam berlalu. Empat jam berlalu. Enam jam berlalu. Dalam periode waktu ini, tatapan iblis itu terkunci ke tubuh Yunce yang tidak bergerak. Enam jam penuh telah berlalu, dan jejak kehidupan terakhir itu masih bertahan, tidak bertambah atau berkurang. Satu-satunya kata yang bisa dipikirkannya saat ini adalah luar biasa. Pada saat ini, tubuh Yunce akhirnya menunjukkan beberapa gerakan. Topan aneh muncul di atas kepalanya. Topan itu awalnya berputar perlahan, kemudian mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat. Sampai itu mencerminkan bayangan pagoda perak kecil dan halus. Apa itu? Setan itu telah hidup selama lebih dari 300 tahun, tetapi itu adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Pagoda itu berisi kekuatan aneh, seolah-olah itu semacam seni yang mendalam. Tapi dia belum pernah melihat jenis seni yang mendalam ini sebelumnya. Tunggu. Seni yang dalam. Apakah dia benar-benar menggunakan seni yang dalam? Penemuan ini menyebabkan tubuh iblis berguncang karena terkejut. Dia tiba-tiba bergerak maju, menyebabkan rantainya berkelahi dengan keras. Dia seharusnya sudah mati sejak lama, tetapi ketika masih menahan nafas terakhirnya, dia bertahan selama enam jam dan belum mati. Sebaliknya, tanda dia menggunakan seni yang dalam telah muncul. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, setan itu sangat ingin melepaskan diri dari rantainya untuk lebih dekat dengan Yunce dan menemukan kondisi seperti apa dia. Bahkan jika orang mati tiba-tiba mulai bergerak, itu masih jauh dari kejutan yang Yunce bawa padanya saat ini. Pagoda perak di atas kepala Yunce mulai berputar perlahan, dan mulai mengembang saat berputar. Setelah enam jam, itu berkembang sampai tingginya sekitar tiga kaki, dan ketika pagoda perak mencapai batas ukurannya, itu berubah dari gambar hantu menjadi sesuatu yang substansial, seolah-olah pagoda nyata sebenarnya ditangguhkan di atas kepala Yunce. Kemudian, pagoda kecil itu menghilang tanpa peringatan. Pada saat ini, kekuatan hidup Yunce tiba-tiba terbakar seperti api padang rumput, cepat terbakar, dan pembakaran menjadi lebih dan lebih bersemangat. Dalam waktu empat jam, jejak kecil kehidupan itu menjadi nyala api kehidupan yang memenuhi seluruh tubuhnya. Setan. Enam belas jam setelah minum darah naga, Yunce akhirnya membuka matanya. Begitu matanya terbuka, ada aliran samar cahaya menyala di dalam pupil matanya. Tidak hanya dia membuka matanya, dia juga perlahan berdiri. Saat dia berdiri, kerak hitam pekat yang membungkus tubuhnya tiba-tiba berdesir dan jatuh, memperlihatkan kelembutan seperti bayi, dan kulit yang terlahir kembali dengan sempurna. Dia berdiri tegak, merentangkan kedua tangannya, dan dengan ringan menelan ludah. Gelombang energi yang dalam tiba-tiba dilepaskan, menyebabkan gosong terbakar di tubuhnya benar-benar terbuka, menunjukkan tubuh yang sempurna dan tanpa cacat tanpa bekas luka. Bahkan rambutnya benar-benar terlahir kembali, tumbuh sepanjang itu sebelumnya. Kamu, makhluk yang kuat ini yang mengguncang seluruh alam iblis ilusi, yang berdiri di puncak sambil menatap jutaan orang, terkejut, dan menatap dengan heran, diikat lidah pada remaja berusia 17 tahun ini. Karena semua yang dia lihat saat ini benar-benar membalik semua yang dia tahu. Tidak hanya ini, dia juga bisa dengan jelas merasakan bahwa Yun Che, yang seharusnya sudah mati, tidak hanya baik-baik saja. Bahkan, bahkan kekuatannya yang dalam, telah meningkat ke tingkat kedua dari alam mendalam roh. Yun Che, yang secara ajaib selamat dari jurang kematian, tidak mengatakan sepatah kata pun kepada iblis. Mengambil potongan ekor naga dari lantai, dia meraihnya di tangannya ketika telapak tangannya menyala-nyala, membakar ekornya sampai Yun Che berpikir sudah matang dengan cukup baik. Dia membawa ekornya ke wajahnya dan mulai mengunyah, memakan potongan besar daging naga setengah matang dengan giginya. Dia terlalu lapar, dan wajah makan yang berlebihan itu seperti iblis lapar yang telah kelaparan selama beberapa ratus tahun. Dalam waktu singkat, sekitar 3 kg daging naga dimakan dengan bersih oleh Yun Che seperti tornado. Dia mengjilat bibirnya dan bersendawa dengan puas. Kepadatan kekuatan dalam daging naga tidak sebanyak darah naga, tapi tidak ada terlalu banyak perbedaan. Pada saat ini, perasaan perendaman dalam minyak meledak di dalam perutnya, menyebabkan tubuhnya sekali lagi membakar merah-merah dalam sekejap mata. Tanpa panik sama sekali, Yun Che tenang sampai tingkat yang menakutkan. Dia dengan cepat duduk dan menutup matanya. Wajahnya, yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan yang muncul adalah bidang kehaningan. Iblis itu tanpa ragu menatap Yun Che. Mendengar suara tulangnya retak sekali lagi dengan telinganya, otaknya terus bergetar dengan kata-kata yang sama ini. Monster ini. Orang gila ini. Bab 287 Pelatihan Ekstrim. Yun Che berhasil, tetapi rasa sakit dan bahaya yang termasuk dalam proses itu adalah sesuatu yang hanya Yun Che sendiri yang tahu. Meskipun Yun Che memiliki vena mendalam Dewa Jahat dan Jalan Agung Buddha, meminum begitu banyak darah naga kaisar mendalam dengan tubuh alam roh yang mendalam, dan hidup melaluinya sementara bahkan memperbaiki sebagian besar energi di dalam darah naga, itu masih bisa dianggap sebagai keajaiban. Dan jika bukan karena keajaiban ini, satu-satunya akhir untuk Yun Che adalah kematian yang menyeluruh. Tetapi seolah-olah dia sudah gila, begitu dia lolos dari jurang rasa sakit dan kematian, dia menempatkan dirinya di jurang seperti ini sekali lagi. Hanya ada beberapa menit waktu antara jeda sebelum tulang dan tubuh Yun Che sekali lagi meledak. Dalam sekejap mata, permukaan tubuhnya telah berubah menjadi hitam hangus yang mengerikan. Kekuatan hidupnya juga telah berkurang hingga gumpalan terakhirnya, tetapi seperti sebelumnya, nyala kehidupan yang sangat tipis inilah yang tidak mau mati bagaimanapun caranya. Pagoda kecil berwarna perak aneh itu muncul lagi. Seluruh proses ini, hampir persis sama seperti sebelumnya. Yang berbeda adalah bahwa kali ini, Yun Che hanya butuh enam jam untuk berdiri lagi. Dia melepaskan hitam dari seluruh tubuhnya, dan seluruh tubuhnya terlahir kembali untuk kedua kalinya. Kekuatannya yang mendalam, juga dengan cepat naik ke tahap awal tingkat ketiga dari alam mendalam roh. Setan itu menatap lekat-lekat pada Yun Che, dan berbicara dengan nada kaget, bagaimana kamu melakukan itu? Raja Iblis yang perkasa dari dunia Iblis ilusi telah tiba-tiba menggunakan nada yang begitu mengejutkan untuk bertanya kepada seorang remaja berusia 17 tahun, bagaimana kamu melakukan itu? Sebelum hari ini, lupakan orang lain, bahkan dia sendiri tidak akan pernah percaya bahwa akan ada hari di mana dia akan menanyakan pertanyaan semacam ini kepada Junior. Tapi apa yang Yun Che tunjukkan padanya pada saat ini, membanjiri hatinya dengan gelombang mengamuk yang tidak mampu tenang. Daging dan darah binatang buas tingkat tinggi jelas bukan sesuatu yang bisa dikonsumsi sembarangan. Bahkan jika itu adalah arashi yang ingin mengkonsumsi darah dan daging kaisar mendalam bis, mereka akan berhati-hati. Dan bagi singgah sana, daging dan darah emperor bis-bis tidak diragukan lagi merupakan jenis suplemen yang sangat baik, cukup untuk membiarkan kekuatan mereka yang dalam terlihat jelas. Meskipun kemajuan semacam ini tidak terlalu berlebihan, itu datang tanpa harus melalui kultifasi pahit. Pada saat yang sama, jika singgah sana ingin membunuh seorang kaisar bis dengan tingkat yang sama, itu pada dasarnya mustahil. Bahkan jika itu adalah singgah sana tingkat tertinggi yang menghadap kaisar bis level terendah, mengalahkan binatang itu akan mudah, tetapi membunuh itu juga akan sangat sulit. Oleh karena itu, bahkan dalam seumur hidup arashi, mereka akan memiliki beberapa kesempatan untuk bisa menikmati harta dari bis-emperor bis. Tapi Yun Che, yang hanya di alam mendalam roh, yang minum darah tipe naga kaisar mendalam bis, yang makan daging tipe naga kaisar mendalam bis. Sebenarnya hidup secara ajaib, hasil situasi yang aneh dan tak terbayangkan ini jelas sangat menggelikan. Dalam periode waktu singkat ini yang bahkan belum memakan waktu sehari, kekuatan mendalam Yun Che telah langsung melonjak dua tingkat. Saat dia melihat Yun Che yang berdiri dan flamedragon raksasa yang sangat besar, hati iblis tidak bisa menahan untuk memiliki pikiran gila. Dia tidak mungkin ingin perlahan-lahan memakan seluruh naga api ini dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, kan? Dua krisis besar, dua kelahiran kembali setelah berada di ujung kematian. Yun Che merasa bahwa bukan hanya dagingnya tidak menjadi lemah karena kelahiran kembali, itu malah diisi dengan lebih banyak kekuatan. Dan tulang-tulangnya juga menjadi lebih kuat setelah tumbukan dan penyempurnaan dari darah dan daging naga. Darahnya sendiri sedikit menjadi kental, dan bahkan hatinya memiliki perasaan kuat yang aneh. Perasaan kelaparan yang mengerikan yang dialami sebelumnya benar-benar menghilang. Sambil melihat tubuh yang terlahir kembali ini, merasakan kekuatan yang meningkat secara eksplosif, Yun Che menyeringai dan mulai tertawa. Tampaknya seolah-olah langit merawatnya setiap saat, setiap kali dia bertaruh dengan hidupnya sebagai taruhan, mereka semua menyimpulkan dengan kemenangannya. Dan kemenangan semacam ini, di bawah langit, hanya bisa terjadi padanya. Jika itu adalah orang lain dengan kekuatan mendalam yang sama dengannya, pada saat ini, mereka akan menjadi tumpukan arang sejak lama. Dia memandang setan itu dan berkata dengan suara rendah, saya tidak punya kewajiban untuk menjawab pertanyaan Anda. Biarkan aku mengatakannya lagi, agar aku meninggalkan tempat ini, aku pasti akan membunuhmu. Melihat ekspresi dingin dan tegas Yun Che, iblis itu terdiam untuk sementara waktu. Kemudian, dia mulai tertawa, bagus. Saya tiba-tiba mulai menantikan hari itu. Saat ini, kekuatan saya yang mendalam telah ditekan sampai ke Kaisar Mendalam Realem. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kesenjangan antara roh mendalam dan Kaisar Mendalam dapat dengan mudah dibuat untuk petik 2. Yun Che tidak berbicara lagi. Dia menarik bangkai naga api, dan mengambil kesalahan naga sementara seluruh tubuhnya meledak dengan energi yang dalam. Ayunannya yang kuat memberi banyak angin karena setiap serangan mengandung lolongan yang memecah telinga dan kekuatan yang tak tertandingi. Kesalahan naga yang sangat berat menyulap badai pasir di tangan Yun Che, dan badai yang panjang dan tak henti-hentinya mulai mengisi ruang penindasan bawah tanah ini. Cara terbaik untuk memantapkan peningkatan dramatis dalam kekuatan yang dalam adalah dengan terus melepaskannya. Itu juga pada saat ini leveling kekuatannya yang mendalam adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan, dan juga satu-satunya hal yang harus dia lakukan. Setelah 2 jam, Yun Che sudah terengah-engah. Dia meletakkan kembali kesalahan naga di punggungnya dan duduk. Dengan sangat cepat, ia memasuki kondisi meditasi. Semua dari 54 pintu masuknya yang dalam dinadinya yang dalam benar-benar terbuka ketika arus kuat energinya yang mendalam dengan cepat bergerak di dalam tubuhnya. Sementara dalam kondisi meditatifnya, waktu berlalu dengan sangat cepat. Tanpa disadari, 16 jam telah berlalu ketika Yun Che membuka matanya. Tubuhnya sekarang berlimpah dalam energi yang dalam, tetapi gemuruh kelaparan bisa terdengar dari perutnya. Aku lapar lagi, kata Yun Che sambil menggosok perutnya. Di bawah pandangan iblis yang waspada, dia memanggil naga api lagi, dan memotong sepotong besar daging dari ekornya yang besar. Itu menetes dengan darah naga saat dia memegangnya, dan kemudian mulai memasaknya dengan api besar. Namun, kelaparan kali ini jelas tidak bisa dibandingkan dengan kemarin. Pemanggangannya tidak terburu-buru, tidak cepat atau lambat, tidak butuh waktu lama untuk aroma manis daging yang dimasak untuk menembus area dan membuat Yun Che menelan. Kelezatan daging naga terkenal di dunia, dan binatang buas yang dalam tidak bisa dibandingkan dengan itu. Tetapi di seluruh benua langit yang mendalam, mereka yang beruntung untuk mencicipi daging naga hanya bisa berjumlah beberapa. Aroma daging naga yang dimasak yang tak terlukiskan dengan ringan melayang ke arah iblis, membuat ujung hidungnya bergetar dan semua sepuluh jarinya berkedut. Untuk iblis yang belum makan dalam seratus tahun ini, aroma dari daging paling mewah di dunia ini adalah tidak diragukan lagi daya tarik besar, cukup untuk membuatnya keluar dari kendali. Tapi sebagai raja iblis yang agung, bagaimana mungkin dia bisa meminta makanan kepada junior? Dia menggigit ujung lidahnya, memalingkan wajahnya, dan menyegel indera penciumannya. Tapi segera setelah itu, dia mendengar suara gigi Yun Che merobek dan mengunyah daging naga. Semua jari-jarinya bergetar begitu kuat sehingga hampir saja terbang menjauh dari persendiannya. Efek samping selanjutnya telah dekat. Yun Che sekali lagi, segera dihadapkan dengan baptisan yang penuh dengan rasa sakit dan bahaya yang tak ada habisnya. Kali ini, bukan hanya Yun Che yang teguh seperti sebelumnya, dia juga tampak lebih tenang. Di bawah kekuatan ledakan daging naga, dia bahkan dengan lancar meminum semangkuk darah naga yang telah keluar. Naga api yang telah langsung dibunuh oleh Jasmine ada di dalam Sky Poison Pearl selama lebih dari setahun, dan hampir dilupakan oleh Yun Che. Namun tidak hanya itu menarik Yun Che kembali dari bahaya kelaparan sampai mati, itu juga membiarkannya menemukan cara, meskipun sangat menyakitkan, untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya yang dalam. Seperti yang diharapkan setan, setelah yang pertama dan kedua kali sukses, ketiga kalinya tubuhnya pecah dari dampak energi, Yun Che hanya menggunakan sebelas jam untuk menyelesaikan menyerap kekuatan naga dan memperbaiki tubuhnya. Kemudian, ia mulai berlatih dengan pedangnya, bermeditasi, berlatih dengan pedang, bermeditasi. Makan daging naga saat lapar, dan minum darah naga saat haus, mengulanginya lagi dan lagi dengan cara yang tidak terpikirkan. Selama proses ini, kekuatan mendalam Yun Che meningkat dengan kecepatan sangat cepat sehingga bahkan mungkin membuat marah surga. Hanya dalam hal meningkatkan kekuatannya, ini adalah tempat yang bagus untuk Yun Che. Di dunia luar, tidak mungkin baginya untuk mencapai konsentrasi penuh. Akan selalu ada berbagai orang dan hal-hal yang mengganggu dan mengikatnya. Tapi di sini, suram dan sunyi. Itu terputus dari dunia, dan tidak ada yang akan mengganggu dan menghalanginya. Satu-satunya orang yang bersamanya di sini, juga dirampas kebebasannya. Dan semua orang yang berhubungan dengannya di dunia luar, semua menjadi motivasinya untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin untuk keluar dari tempat ini. Dengan demikian, ia menghabiskan semua waktunya untuk berlatih. Berlatih dengan gila, membunuh iblis dalam waktu sesingkat mungkin dan kemudian meninggalkan tempat ini. Saat ini adalah satu-satunya tujuannya. Selain itu, ia menekan semua kekhawatiran dan kerinduannya, dan tidak peduli untuk memikirkan hal lain. Tanda pisah 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 tanda pisah. Azure Cloud Continent, Gunung Belakang Grand Wakeklan. Rumah bambu kecil yang mereka bangun bersama di Hutan Bambu Hijau Zamrut adalah tempat paling favorit Sulinger. Meskipun Suhengshan selalu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa lari ke sini sendirian, dia tidak bisa tidak tetapi selalu diam-diam datang ke sini untuk duduk di depan Rumah Bambu Kecil sepanjang sore. Dia hanya duduk di sana, mandi di bawah angin hutan bambu, dan selalu teringat kembali saat dia bersamanya malam itu dengan wajah penuh kebahagiaan. Sore ini, sama dengan semua sore sebelumnya. Dia diam-diam datang ke sini sendirian. Bersandar pada rumah bambu dengan kedua tangan di pipinya, matanya yang berair menatap bambu hijau yang bergoyang ketika dia terkikik dari waktu ke waktu. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Waktu berlalu dengan lambat, dan malam hari semakin dekat. Sekitar waktu itulah dia harus mulai pergi. Sulinger berdiri dan menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Tangan kecil, kaki kecil, tubuh halus, dan dadanya yang belum mulai berkembang. Dia meratakan bibirnya dan berduka, Wuh! Kapan aku akan tumbuh up? Aku benar-benar berharap aku bisa tumbuh besok jadi Big Brother Yun Che akan datang menikahiku. Petik 2. Membawa mimpi seorang gadis kecil, Sulinger bercampur dengan kekhawatiran dan kebahagiaan. Pada saat ini, suara yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Oh! Bukankah ini adik perempuanku tersayang? Kenapa kamu datang ke sini sendirian? Oh! Aku tahu kenapa. Kamu mungkin datang ke sini untuk memikirkan tentangmu. Eh! Kakak Yun Che lagi. Suhaoran datang entah dari mana dan berjalan ke Sulinger dengan langkah santai dengan wajah penuh senyum. Kakak, Sulinger tidak sedekat itu dengan Suhaoran, sampai pada titik penolakan, tetapi dia masih memberikan sopan santun yang sopan dan bahkan dengan patuh menjawab. Men! Saya datang ke sini setiap hari untuk memikirkan tentang Big Brother Yun Che, berharap dia akan kembali lebih cepat. Petik 2. Hahaha! Melihat penampilan Suhlinger, Suhaoran mulai tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia mendengar lelucon lucu. Aduh, adik perempuanku yang bodoh, penampilanmu benar-benar membuatku tidak bisa menahan tawaku. Huh! Baik, meskipun ada beberapa hal yang dimengerti orang lain, tetapi tidak ada yang mau memberitahumu hal ini. Tapi aku tentu saja, kakak laki-lakimu, jadi aku harus memikirkan kebaikanmu sendiri. Oleh karena itu, saya mungkin juga penjahat itu. Saya akan menyarankan Anda untuk melepaskan delusi yang tidak perlu. Kakakmu, Yunce, temanmu tidak akan pernah kembali untuk menemukanmu. Satu-satunya alasan mengapa dia memberitahu ayah bahwa dia ingin menikah denganmu adalah karena itulah caranya dia menentang paman kedua Suheng Yue. Itu adalah alasan sementara yang dibuatnya saat itu, dan tidak lebih. Suhlinger segera mengangkat kepalanya saat wajahnya yang kecil memerah karena marah, kau bohong. Kakak Yunce memberitahuku bahwa ketika aku besar nanti, dia akan menikahiku. Kau bohong. Kamu berbohong. Heh! Hanya gadis kecil bodoh sepertimu yang akan percaya kebohongan semacam itu. Suhaoran meringkuk bibirnya dengan jijik, latar belakang Yunce itu bahkan lebih bergengsi daripada klan kakek kami beberapa kali. Istri dari. Huff. Suhaoran mengertakan gigi dengan iri, tidak hanya dia terlihat seperti seorang dewi, dia bahkan lebih kuat dari kakek buyut kita. Bagian mana dari dirimu yang bisa dibandingkan dengannya? Dia memiliki pasangan yang sangat sempurna di sisinya, jadi mengapa dia bahkan menyukai gadis kecil berusia 10 tahun sepertimu? Lupakan dia, bahkan jika Anda menggantikannya dengan orang lain, mereka tidak akan, hanya dalam satu hari, ingin menikahi seorang gadis kecil seperti Anda. Apa yang dia katakan pada waktu itu, hanya dibuat untuk membantu ayah menyelesaikan masalah paman kedua, dan hanya kamu yang akan percaya itu. Petik 2. Mengenai mengapa dia melakukan itu, Hrem, itu mungkin karena ayah menawari mereka tempat berlindung untuk memulihkan diri dari luka mereka ketika gadis cantik itu, dan orang seperti ini yang lahir dari keluarga yang begitu hebat, jelas tidak mau berhutang apapun kepada kita, yang berasal dari klan yang lebih rendah di mata mereka. Maka, mereka mengambil tindakan untuk membantu kami, dan menganggapnya sebagai balasan kebaikan. Tetapi Anda sebenarnya menipu diri sendiri untuk berpikir bahwa dia akan benar-benar kembali untuk menikahi Anda. Aku berasumsi bahwa dia sudah melupakan dua kata, kakek klan, sekarang, apalagi mengingatmu. Petik 2. Bab 288 Ambisi Meningkat Kerinduan yang dimiliki Sulinger untuk Yunce agak membingungkan bagi orang luar, sedemikian rupa sehingga tampaknya agak tidak masuk akal. Bahkan Sulinger sendiri bertanya-tanya mengapa sosoknya telah memenuhi pikiran dan hatinya sejak dia bertemu dengannya. Menunggu dia kembali, hampir menjadi segala yang dia inginkan. Dan apa yang dikatakan Suhaoran kepadanya, tidak diragukan lagi kata-kata paling kejam di dunia, karena setiap kata-katanya seperti jarum baja beracun yang menusuk mimpinya yang paling indah dan paling bahagia. Kau bohong, kau bohong, Sulinger dengan paksa menggelengkan kepalanya dan berteriak dengan marah, kakak Yunyun berkata bahwa dia menyukaiku. Dia berkata bahwa dia akan menikahiku ketika aku dewasa. Kakak Yunce tidak akan berbohong padaku. Kau pembohong. Kamu tidak bisa berbohong seperti itu. Petik 2. Oh, benarkah? Suhaoran mulai tersenyum, jika dia benar-benar menyukaimu, mengapa dia tidak mengajakmu bersamanya saat itu? Karena dia sangat menyukaimu, lalu apakah dia memberitahumu di mana dia tinggal, dan di sekte mana dia dilahirkan? Petik 2. Wajah kecil Sulinger memucat seketika, itu karena, itu karena, itu karena dia bahkan tidak pernah menyukai gadis kecil sepertimu, jadi mengapa dia akan membawamu bersamanya? Dia takut kamu mungkin mencarinya, itulah sebabnya dia tidak memberitahumu tentang tempat kelahirannya. Juga, yang lain mengatakan bahwa selain namanya, apalagi yang Anda ketahui tentang dia. Mungkin, bahkan namanya pun dibuat-buat. Suhaoran tertawa ketika mengatakan ini, tanpa peduli betapa kejamnya kata-kata itu bagi Sulinger. Kamu bohong, kamu bohong, itu semua bohong, kakak Yunce tidak akan pernah berbohong padaku, dia pasti akan datang untukku. Sulinger menggunakan kedua tangannya untuk menutupi telinganya dan dengan keras menggelengkan kepalanya. Dia bertahan tanpa daya saat matanya mulai berair. Suhaoran mengulurkan tangannya, kalau begitu terus saja dengan hayalanmu. Sayang sekali, adik perempuanku yang baik, sebagai putri Grenwake klan yang hebat, kamu akan memiliki orang pilihanmu di sungai sebelah timur di masa depan, namun kamu ingin dengan bodohnya menunggu seseorang yang mempermainkanmu sebagai orang bodoh. Jika masalah ini disebarkan, tes-tes, aku takut seluruh klan Grenwake kita akan diolok-olok. Petik 2. Kamu bohong, semua yang kamu katakan adalah bohong, aku benci kamu. Masih menutupi telinganya, Sulinger berlari jauh ke hutan bambu yang menyegarkan, dan suara samar tangisannya yang tertekan bisa terdengar. Mengapa gadis kecil Suhengshan ada di sini? Tidak jauh dari belakang Suhaoran, seorang setengah baya berpakaian hitam berjalan mendekat. Itu sebenarnya Suheng Yue. Abaikan dia, Suhaoran dengan santai melengkungkan bibirnya ketika dia berbalik, aku dengar kau punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada aku. Apa itu? Dengan kecerdasan Haoran yang hebat, bagaimana mungkin kau tidak bisa menebaknya? Suheng Yue tertawa samar, tentu saja itu untuk membantu anda mendapatkan harta klan sebelumnya, dan menjadi tuan klan. Keduanya saling memandang untuk sementara waktu, dan kemudian mulai tertawa pada saat yang sama. Hanya sampai malam tiba Sulinger akhirnya tiba kembali ke klan Grenwake. Di seluruh perjalanan kembali, dia telah benar-benar keluar. Dia tidak mau percaya apa yang dikatakan Suhaoran, tetapi suara mimpi buruk itu terus mengenang di benaknya, membuatnya tidak bisa melupakannya. Kakak Yunce tidak akan datang untukku, kan? Tidak, kakak Yunce pasti tidak akan berbohong padaku. Dia sangat baik padaku, dan ketika dia menatapku, tatapannya sehangat cahaya bulan hutan bambu. Tetapi, mengapa dia tidak membawa saya bersamanya hari itu? Mengapa dia tidak memberitahu saya di mana dia tinggal? Saya hanya tahu, namanya, dan tidak tahu apa-apa lagi. Jika dia benar-benar lupa tentang saya, jika dia tidak menyukai saya lagi. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Suhengshan berjalan keluar dari ruang pelatihan dan segera melihat langkah kaki Sulinger yang ringan dan tidak berdaya. Dia buru-buru bergegas ke depan dan bertanya, «Linger, ke mana kamu pergi? Mengapa Anda kembali begitu terlambat?» Suhengshan mengangkat matanya yang dipenuhi air mata. Sambil berusaha sangat keras untuk tidak menangis, dia bertanya dengan menyedihkan, «Papa, apakah kakak Yunce benar-benar tidak kembali untuk menikahiku? Apakah dia, apakah dia hanya dengan santai mengatakan itu? Apakah dia sudah melupakanku?» Petik 2. Beberapa tetesan air mata sudah tergantung di pipi Suhengshan, dan jelas bahwa dia sudah menangis sebelumnya. Suhengshan menatap kosong beberapa saat sebelum berjongkok dan menjawab dengan sedikit senyum, «Linger, katakan padaku apa yang kamu rasakan, apakah kamu pikir dia menyukaimu?» Suhengshan dengan lembut mengedipkan matanya dan kemudian mengangguk, «Kakak Yunce, pasti menyukaiku!» Petik 2. Kalau begitu-begitu, Suhengshan mengangguk dengan sedikit senyum, jika kata-kata orang lain dan perasaan Anda bertentangan, Anda jelas harus percaya pada perasaan Anda sendiri. Bukan hanya Linger, bahkan aku merasa bahwa kakakmu Yunce sangat menyukaimu. Ketika dia melihatmu, itu seperti dia melihat hidupnya. Terutama pada hari dia pergi, aku bisa mengatakan bahwa dia benar-benar ingin membawamu pergi bersamanya. Tapi hanya saja kau terlalu mudah. Jika dia membawamu pergi sekarang, atau menikahimu sekarang, itu pasti akan menimbulkan banyak kritik. Itu sebabnya dia ingin kamu menunggunya, dan ketika kamu dewasa, dia pasti akan kembali dan menikahimu. Meskipun dia tidak di sisimu sekarang, kalian berdua sudah bertunangan, dan bahkan memiliki begitu banyak saksi. Fakta ini, sama sekali tidak dapat diputus. Petik 2 Su Hengshan mengerti bahwa setelah Yunce pergi, semua orang percaya bahwa dia tidak akan pernah kembali, dan bahwa pertunangannya dan Su Lingyer secara acak dibesarkan hanya untuk menyelesaikan perselisihan dengan Su Heng Yue. Tapi Su Hengshan tidak percaya itu. Cara Yunce memandang Su Lingyer, dan cara dia memperlakukannya dengan sangat baik. Bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan sepenuhnya. Kata-kata ayahnya sehangat angin musim semi, dan segera membubarkan semua kekhawatiran dan ketakutan Su Lingyer. Dia menganggup dengan gembira, Papa, aku mengerti. Aku tahu, kakak Yunce pasti menyukaiku. Aku akan cepat tumbuh, dan menunggu setiap hari baginya untuk kembali dan menikahiku. Petik 2 Haha, Su Hengshan tertawa agak tak berdaya. Anak perempuannya yang berusia 10 tahun, yang awalnya adalah peri kecil yang polos dan riang pada usia yang masih muda yang belum tahu bagaimana cara mencintai, sebenarnya sudah mulai tenggelam dalam cinta penyakit sepanjang hari setelah bertemu Yunce, dan bahkan memikirkan pernikahan setiap hari. Ini membuatnya, sebagai ayah, benar-benar tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia bertanya sambil lalu, apakah seseorang mengatakan sesuatu kepada Anda yang menyakiti perasaan Anda? Su Lingyer dengan ringan mengangguk, Uh, itu kakak laki-laki, ketika saya di hutan bambu, dia juga datang ke sana, dan memberitahu saya bahwa semua yang dikatakan Big Brother Yunce adalah bohong. Jadi. Jadi. Kamu bilang, kakak laki-lakimu pergi ke daerah hutan bambu. Su Hengshan berkedut keras. MN. Papa, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba menjadi sangat serius? Petik 2. Oh, tidak ada apa-apa. Su Hengshan buru-buru membuat senyum. Dia melirik dragon skale armor di bawah pakaian luar Lingyer, mengencangkan kerah Su Lingyer, lalu sekali lagi mendesak dengan serius, Lingyer, sebaiknya ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Pakaian Anda yang berwarna kemasan dan gelap ini, Anda harus memakainya kapan saja, dan Anda juga harus menyembunyikannya dengan benar dan tidak membiarkan siapapun melihatnya. Itu termasuk saudara dan saudari di klan yang secara teratur bermain dengan Anda. Jika ditemukan secara tidak sengaja oleh orang lain, sangat mungkin untuk direnggut. Apakah kamu mengerti? Su Lingyer secara tidak sadar mengencangkan pakaian luarnya, dan menganggup dengan sangat serius, saya mengerti Papa, ini diberikan kepada saya oleh kakak Yunce, saya pasti akan menyimpannya dengan benar. Petik 2. Su Lingyer akhirnya membuka simpul di hatinya dan melarikan diri dengan gembira, sementara hati Su Hengshan menjadi berat karena khawatir. Hanya setelah tirai malam benar-benar jatuh, Su Hauran akhirnya dengan diam-diam kembali ke klan Grenwake. Saat dia kembali ke kamarnya, dia menemukan bahwa ayahnya Su Hengshan sebenarnya berdiri di sana. Jantungnya tiba-tiba berdenyut, dan dia buru-buru berbicara, Ayah, mengapa kamu di sini? Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu, Su Hengshan meliriknya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kemana kamu pergi sore ini? Saya berlatih terlalu lama sore ini dan sedikit lelah, jadi saya berjalan-jalan di hutan bambu gunung belakang, dan bahkan bertemu Lingar. Saya ingin tahu apa hal penting yang perlu dibicarakan oleh ayah kepada saya. Su Hauran masing-masing berbicara tanpa perubahan ekspresi. Selain Lingar, apakah kamu tidak bertemu orang lain di hutan bambu? Ekspresi Su Hengshan menjadi samar-samar, dan suaranya juga menjadi sedikit mengancam. Su Hauran mengangkat kepalanya, wajahnya menunjukkan kejutan, hutan bambu gunung belakang selalu terpencil. Saya memang hanya bertemu Lingar, dan berbicara beberapa kata dengannya. Selain itu, saya tidak bertemu orang lain. Kenapa ayah menanyakan ini padaku? Petik 2. Setelah Su Hengshan menatap matanya untuk waktu yang lama, dia mengalihkan pandangannya dan berbicara dengan ringan, haoran, itu bukan hal yang buruk bagi pria dewasa untuk memiliki ambisi. Tanpa ambisi, seseorang tidak akan pernah mencapai puncak. Kekejaman, kejam, seram dan licik, seringkali merupakan hal yang perlu bagi orang yang berkuasa. Tapi ini, hanya cocok untuk digunakan pada musuh. Jika mereka digunakan pada keluarga tersayang seseorang, maka orang ini tidak bisa disebut orang, tetapi babi. Ini, Anda harus ingat. Petik 2. Alis Su Haoran melonjak, lalu dia segera mengangguk dengan paksa dan berbicara dengan tulus, Haoran akan mengingat ajaran ayah dalam pikiran. Petik 2. Su Hengshan memalingkan wajahnya ke arahnya, dan dengan ringan mengangguk, penting bagi seseorang untuk mengetahui keterbatasan mereka. Apakah ayahmu di sini adalah klan-klan yang sukses atau tidak, aku sangat mengerti dalam hatiku. Seringkali, saya tidak cukup tegas, tidak cukup kejam, tidak cukup pantang menyerah. Kalau tidak, tidak akan ada seseorang yang berlari liar dan merajalela di depan wajah klan guru ini di sini. Namun, saya, Su Hengshan tidak pernah melakukan hal yang bersalah di sepanjang hidup saya. Meskipun saya biasa-biasa saja, saya masih bisa menghadapi langit dan bumi, menghadapi sekte, dan menghadapi leluhur kami. Anda adalah anak saya, satu-satunya putra Su Hengshan. Saya berharap bahwa di masa depan, Anda tidak akan mengecewakan saya. Petik 2. Ya, anak ini tidak akan melupakan kata-kata ayah, dan pasti tidak akan melakukan apapun yang akan mengecewakan ayah. Petik 2. Mem, Su Hengshan mengucapkan sedikit konfirmasi, dan berjalan dengan langkah lambat tanpa mengatakan apapun. Menonton Su Hengshan pergi, ekspresi Su Hauran perlahan menjadi gelap, dan kemudian mengungkapkan senyum jahat, meskipun saya memiliki identitas sebagai putra klan guru. Dalam hal bakat, posisi saya benar-benar terlalu berbahaya, jadi saya tidak bisa tidak merencanakan ke depan untuk diriku sendiri. Keluarga tersayang, heh, jika aku menjadi begitu bertele-tele dan tidak sopan, maka klan kakek ini tidak akan pernah punya tempat untukku. Ketika itu terjadi, itu akan benar-benar berakhir bagi saya. Sebagai putra Anda, bagaimana saya akan membiarkan Anda kecewa? Hehehe, hahaha. Bab 289 terobosan gantung, tanpa sadar, Yun Che sudah, jatuh, selama setengah tahun. Tetapi subjek dan desas-desus tentang Yun Che masih menyebar di setiap sudut kekaisaran angin biru dan versi mereka menjadi semakin dibesar-besarkan. Itu bahkan dikompilasi ke dalam buku oleh beberapa orang usil yang menjualnya dan menyebarkannya seperti api gila. Kondisi Blue Wind Emperor perlahan-lahan memburuk. Pertempuran rahasia pangeran pertama dan ketiga secara resmi berubah menjadi pertempuran yang jelas. Semua pangeran terlibat, tak satupun dari mereka yang bisa menghindarinya, dan tak satupun dari mereka yang bisa merawat kaisar angin biru yang kekuatan hidupnya semakin redup dan redup. Satu-satunya orang yang menemani kaisar angin biru adalah Putri Bulan Biru. Seluruh Blue Wind Imperial Family diselimuti awan yang semakin gelap dan suram. Di balik awan gelap adalah Xiao Sekte dan klan surga yang membakar yang sudah mulai memperlihatkan gigi mereka yang ganas. Di bawah aksen Xiao Sekte dan Burning Heaven klan untuk pusaran besar ini, keluarga kekaisaran angin biru praktis tidak memiliki kemampuan bertahan. Heavenly Sword Villa selalu diam dan tidak menunjukkan tanda-tanda intervensi. Masalah tentang Cu Yue Chan setengah tahun lalu mengejutkan Ling Yue Feng, jadi dia tidak berminat untuk peduli tentang hal lain, dan Frozen Cloud Asger telah sepenuhnya menyegel diri mereka sendiri untuk sepenuhnya mengabaikan semua situasi tidak stabil di dunia luar. Heavenly Sword Villa, di bawah Terrace Management Sword. Yun Che membawa kesalahan naga di punggungnya sambil duduk bersila di tanah. Dia sudah mempertahankan posisi ini selama lebih dari enam jam. Pada saat ini, untaian energi yang mendalam yang terlihat melalui mata telanjang mulai naik dan asap putih di atas kepalanya. Oh, menerobos lagi, melihat asap putih di atas kepalanya, iblis itu berkata pelan. Yun Che tampak sangat tenang di luar, tapi badai melanda interiornya. Setelah dia berlatih dengan gaya pedangnya sampai dia benar-benar kelelahan, dia duduk bersila di tanah dan menyalurkan energi yang mendalam di dalam tubuhnya selama lebih dari seratus hari sambil secara bersamaan merenungkan secara mendalam tentang gambar-gambar gaya pedang kedua Sirius yang Jasmine sebut selama turnamen peringkat. Hanya, gambar itu hanya menunjukkan gerakan teknik pedang kedua Sirius dan seni mendalam yang paling penting dan keterampilan mendalam dewa penjara Sirius. Bahkan jika dia menaruh seluruh hatinya ke dalamnya untuk menemukan esensi sebenarnya di balik gaya pedang kedua dari hanya melihat pergerakan pedang yang berat, itu sama sekali tidak mungkin. Namun, Yun Che tidak pernah berpikir ini, tidak mungkin. Dia merenungkannya secara mendalam setiap hari selama setengah tahun terakhir dan gambar itu juga telah diciptakan puluhan ribu kali di dalam otaknya. Setelah 200 hari menyalurkan energi yang mendalam di dalam tubuhnya, semua energinya yang mendalam tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Seluruh tubuh Yun Che bergidik dan guncangan ini bukan masalah kecil. Seluruh tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan keringat, tetapi dia segera dengan tenang-tenang. Apa yang terjadi? Mungkinkah? Pada saat kekuatannya yang sangat besar tiba-tiba menghilang dan ia berada dalam kondisi trans, urat nadinya yang dalam tiba-tiba memancar seterang cahaya bintang merah dan biru. Setelah itu, energi yang sangat tebal keluar dari kedalaman pembuluh darahnya seperti banjir cepat, melonjak menuju setiap otot. Vena dan salurannya yang dalam mulai cepat rileks dan berkembang di bawah pengaruh energinya yang mendalam seolah-olah mereka menari dalam kegembiraan. Di bawah alam mendalam bumi, energi yang dalam tidak berbentuk dan tidak berbentuk, dan seseorang hanya bisa menangkapnya ketika menyalurkan kekuatan mereka. Namun pada saat ini, Yun Che dapat dengan jelas melihat energi yang mendalam ini muncul di hadapannya dalam warna putih tipis. Mereka seperti helai asap dan ketebalannya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Mereka hanyalah dua hal yang tidak bisa disebutkan dalam kalimat yang sama. Cahaya dari nadinya yang dalam juga menjadi lebih cerah dan warna merah dan biru juga menjadi semakin jelas. Yun Che masih menutup matanya saat dia merasakan gelombang energi yang mendalam di dalam nadinya yang mendalam. Dia sedikit mengulurkan kedua tangannya dan membukanya saat seringai gembira muncul di sudut mulutnya. Dia sangat sadar apa artinya ini. Ini berarti kekuatannya yang mendalam telah menembus spirit realem-realem dan memasuki realem dunia yang mendalam. Hanya dalam setengah tahun, ia pergi dari tingkat pertama alam mendalam roh dan melangkah ke tingkat pertama alam mendalam bumi. Hanya dalam enam bulan. Selain itu, karena fakta bahwa semua pintu masuk yang dalam di pembuluh darahnya terbuka, bahkan tidak ada hambatan dari alam mendalam roh ke bumi alam mendalam dan dia menerobos semudah air membentuk kanal sepanjang waktu. Kecepatan terobosan semacam ini bisa dikatakan tidak mungkin sejak fajar kekaisaran angin biru. Memang, alasan kekuatannya yang dalam dapat meningkat dengan cepat ini adalah terutama karena jumlah besar daging naga yang dia makan dan jumlah besar darah naga yang dia minum. Sampai hari ini, seluruh ekor naga api telah sepenuhnya ditelan dalam perut Yun Che dan berubah menjadi kekuatan abadi. Namun demikian, bisa dengan gila mengkonsumsi daging dan darah naga di alam mendalam roh dan tidak mati, dan bukannya menyerapnya untuk memperbaikinya menjadi kekuatannya sendiri sudah merupakan kekuatan abnormal yang membuat rambut seseorang berdiri tegak. Gelombang energi yang mendalam di dalam tubuhnya berhenti pada saat ini dan kekuatan berlimpah seperti itu membuat Yun Che merasa seolah-olah tubuhnya ada di awan. Dia membuka matanya, berdiri dan merentangkan tangannya. Semua pori-pori di dalam tubuhnya terbuka saat dia merasakan segala sesuatu di sekitarnya sebanyak yang dia inginkan. Setiap terobosan besar antara alam akan diikuti oleh peningkatan jiwa serta peningkatan kekuatan perseptif oleh beberapa lipatan. Kisaran di mana dia bisa merasakan hal-hal telah meluas ke beberapa kali dari apa yang dia mampu sebelumnya ke titik bahwa dia samar-samar bisa mendengar suara semua jenis elemen bergerak di udara dan interaksi timbal balik mereka. Yun Che dengan bersemangat meraih kesalahan naga dan berteriak riang. Tatapannya tiba-tiba mengunci iblis dan dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya masuk ke penghalang seperti kilat. Dia membuka burning heart dan menabrak kepala iblis dengan pedangnya. Ketika burning heart terbuka, bahkan tidak ada sedikitpun beban pada tubuhnya. Ini juga menandakan bahwa ia memasuki alam mendalam bumi dan sekarang seperti dewa jahat, mampu sepenuhnya beradaptasi dengan keadaan hati yang membakar, dan biasanya dapat mempertahankan kondisi jantung yang terbakar sesuka hati tanpa tekanan sama sekali. Saat menghadapi Yun Che yang baru saja memasuki alam roh yang mendalam, iblis itu pernah dengan mudah menggunakan kepalanya untuk menemui pedang berat Yun Che. Namun, menghadapi Yun Che yang berada pada tahap awal earth realm dan memiliki kekuatan sky mendalam realm, iblis tidak berani dengan paksa mengambilnya dengan kepalanya karena kekuatan Yun Che sudah mulai memberi sedikit tekanan padanya. Meskipun itu sangat sepele, itu masih merupakan kekuatan penindas yang asli. Menembus ke alam mendalam bumi begitu cepat benar-benar menakjubkan, tetapi Anda masih jauh dari mampu membunuh saya. Iblis itu dengan jijik bergumam dan meraih patahan naga dengan satu tangan, tetapi ketika ia pergi untuk mengambil patahan naga, semua yang dia tangkap adalah aftri mage. Kesalahan naga yang sebenarnya mengikuti gerakan aneh dari tubuh Yun Che saat ia dengan kejam menabrak pundak iblis. Jatuh. Rantai meteorit mulai mengeluarkan suara tabrakan yang membelah telinga. Serangan Yun Che jatuh pada baja yang tidak bisa dihancurkan dan mengguncang lengannya sampai mati rasa. Namun, di pundak iblis, apalagi cedera, bahkan pakaian lemah yang ia lindungi dengan kekuatannya yang dalam tidak sedikit pun rusak. Meskipun dia mencapai alam mendalam bumi, perbedaan antara kekuatannya dan kekuatan iblis itu berbeda dengan lumpur dan langit. Iblis itu mengangkat tangannya dan gelombang kekuatan yang tak tertandingi dilepaskan, membuat seluruh interior penghalang bergolak dengan badai yang sangat menakutkan. Setelah satu nafas waktu, Yun Che terlempar lebih dari 300 meter jauhnya oleh badai saat dia dengan malu-malu jatuh ke tanah. Dia segera bangkit, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan dengan keras berkata, akan ada hari ketika aku akan membunuhmu. Tunggu sampai hari itu, maka kamu bisa membuat pernyataan sombong ini. Mengklaim bahwa kamu akan membunuhku sekarang masih bercanda. Iblis itu menjawab dengan jijik. Apakah itu lelucon atau bukan adalah sesuatu yang Anda katakan? Yun Che mengambil Dragon Vault dan tidak pergi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia tiba-tiba masuk ke penghalang sambil terus mengayunkan kesalahan naga. Ditemani dengan suara resonansi tangisan burung Phoenix, lebih dari sepuluh garis api Phoenix terbang menuju iblis. Phoenix Break Api Phoenix yang telah diam untuk waktu yang lama juga akhirnya terbangun sekali lagi pada saat ini. Oh, iblis itu tidak menerima nyala api Yun Che yang mendalam, tetapi sebaliknya menyerang ke dalam nyala api yang jelas sangat panas dan kuat. Dia mengayunkan kedua telapak tangannya dan menghancurkan semua Phoenix yang patah, tetapi bagian belakang tangannya benar-benar terbakar merah, yang membuat alisnya berkerut. Namun pada saat ini, Yun Che yang berjarak lebih dari 30 meter, tiba-tiba menyerbu dalam sepersekian detik dengan seluruh tubuhnya terbungkus api Phoenix panas yang membakar. Tarian Empyrean Sayap Phoenix Ledakan Kesalahan naga dengan kejam menabrak dada iblis dan api Phoenix panik meledak di dadanya, terbakar dengan suhu yang sangat tinggi dan kekuatan penindas yang melumpuhkan iblis untuk sesaat. Yun Che berjungkir balik dan mendarat sebagai serigala biru besar dan gelap melolong ke arah langit di belakangnya. Kesalahan naga jatuh dan seberkas siluet serigala menerjang, merobek udara, dan bertabrakan langsung dengan iblis. RIIIP Sky Wolfselah secara akurat menyerang tubuh iblis yang sama sekali tidak bergerak itu, menebas lubang yang panjangnya setengah kaki di pakaiannya, dan kemudian tanpa henti menghantam perutnya. Saat rasa sakit yang tajam menyebar ke seluruh tubuh. Meskipun itu hanya rasa sakit yang tajam, bekas luka merah yang bahkan tidak merobek kulitnya muncul di atas perutnya, tetapi masih bisa sangat mengejutkan iblis itu. Dia tidak dapat dengan sengaja mengaktifkan perlindungan kekuatannya yang mendalam, tetapi dia masih memiliki pertahanan dari kekuatan mendalam yang ada secara alami sehingga bahkan serangan menyelinap dari seorang ahli pada tahap awal alam mendalam Sky akan mengalami kesulitan merobek melalui. Pakaiannya juga berada di bawah perlindungan kekuatan yang secara alami ada, tetapi mereka tak terduga terpotong oleh tebasan Yun Che yang membuatnya merasakan sakit yang tajam. Ini dengan jelas menandakan bahwa dia bisa dengan paksa melepaskan kekuatan yang hanya bisa dicapai dari Sky mendalam pada tahap awal dari alam mendalam bumi. Kekuatan pertarungan yang melampaui kekuatan yang dalam, fakta ini bukanlah sesuatu yang langka dalam pengetahuan iblis. Mendalam realem mendalam memiliki kekuatan pertempuran dari realem mendalam benar, realem mendalam realem memiliki kekuatan pertempuran dari alam mendalam roh semua kejadian umum baginya, ia bahkan telah melihat beberapa di alam mendalam benar dengan kekuatan pertempuran di bumi realem yang mendalam. Namun, dengan kemajuan ranah, perbedaan antara masing-masing ranah besar bertambah banyak dan kemacetan semakin sulit untuk diatasi. Alam mendalam roh ke bumi alam mendalam dianggap sebagai hambatan sejati pertama, tetapi mengatasi itu benar-benar tidak terlalu sulit. Namun alam mendalam bumi ke langit mendalam memiliki hambatan yang ratusan hingga ribuan kali lebih sulit daripada apa yang dimiliki alam mendalam bumi. Demikian pula, menunjukkan kekuatan pertempuran di alam mendalam langit sementara di alam mendalam bumi pada dasarnya tidak mungkin. Namun, Yunce hanya pada tingkat pertama dari alam mendalam bumi namun kekuatan pedangnya memiliki kekuatan asli dari alam mendalam langit. Meskipun ini mungkin serangan terbaik yang Yunce bisa gunakan, bahkan menggunakannya sebentar saja sudah mengejutkan dunia. Di bawah keheranan iblis, dia juga mulai marah. Dia adalah Raja Iblis yang mulia, tetapi pakaiannya dirusak oleh seorang junior di alam mendalam bumi. Ini adalah rasa malu dan penghinaan yang luar biasa yang tidak pernah bisa dia bayangkan. Ekspresinya menjadi mendung dan dia meraih dengan lima jari. Sebuah telapak tangan cian yang sangat dalam tiba-tiba muncul di samping Yunce, lalu dengan kejam meraih ke arah dada Yunce. Tapi saat telapak tangan besar itu muncul, iblis itu tiba-tiba mulai menyesal, namun, sudah terlambat untuk mengambilnya kembali. Dia dengan marah membentangkan lima jarinya dan menyerang dada Yunce. Buming gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Seperti petir tiba-tiba meledak di dalam dadanya, mata Yunce melotot keluar saat ia membuang kesalahan naga. Telapak tangannya mendorong ke depan dengan semua kekuatannya dan menggunakan gelombang kejut yang dihasilkan untuk dengan cepat terbang mundur untuk mendarat di luar penghalang. Segera setelah dia mendarat, dia sudah memejamkan mata dan pergi ke posisi duduk yang tepat dengan jalan agung Buddha dengan cepat diaktifkan pada detik berikutnya. Serangan dari iblis ini sangat tirani dan jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Yunce. Dia merasa bahwa lima visceras dan enam organnya telah benar-benar tergeser dan tulang rusuknya hancur juga, bersama dengan lebih dari sepuluh meridian yang rusak. Tetapi setelah mengalami ratusan, pembaptisan, dari daging dan darah naga, luka ini, yang seharusnya memiliki jauh lebih parah, tidak banyak, baginya lagi. Dengan aktivasi jalan agung Buddha, pagoda perak kecil itu muncul di atas kepalanya. Setan itu menarik telapak tangannya dan diam-diam menatap Yunce. Setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak tahu bagaimana anak ini melatih tubuhnya. Serangan itu beberapa saat yang lalu seharusnya mengambil setengah kehidupan bahkan dari seseorang dari Skymen dalam realm, tapi dia sebenarnya bisa duduk diam dan cenderung luka-lukanya. Begitu iblis berbicara, perubahan tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba seberkas cahaya emas tiba-tiba melintas melewati sudut mata iblis itu. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya, dan melihat bahwa pagoda perak kecil di atas kepala Yunce, tiba-tiba berubah menjadi warna emas terang. Bab 290 Buddha Emas Yunce merasa seolah-olah tubuhnya telah melakukan perjalanan ke luar angkasa. Dia ringan melayang seperti bulu, karena semua yang ada di sekitarnya praktis menghilang. Satu-satunya hal yang bisa dirasakan oleh kelima indranya adalah keberadaannya sendiri. Helai aura yang kuat mengalir ke pori-porinya entah dari mana dan dengan cepat menyembuhkan semua lukanya dan memperhalus tubuhnya. Ini adalah esensi alami yang paling murni. Bahkan makhluk terkuat pun memiliki penghormatan naluriah terhadap alam. Karena bahkan jika makhluk-makhluk itu berada di puncak kekuatan, mereka hanya keberadaan kecil di muka alam. Namun, esensi alam yang mengalir dalam tubuh Yunce memiliki sedikit penghormatan. Penghormatan terhadap Yunce. Perbedaan antara kekuatan alam dan kekuatan mendalam adalah bahwa kekuatan besar adalah kekuatan makhluk hidup, tetapi kekuatan alam adalah kekuatan yang dimiliki alam. Di permukaan, itu secara alami akan menghancurkan kekuatan yang mendalam. Namun, ketika kekuatan makhluk hidup yang dalam sangat kuat untuk wilayah yang cukup, ia dapat memanfaatkan kekuatan alam sampai tingkat tertentu. Secara alami, konsumsi kekuatan besar yang diperlukan untuk memanfaatkan kekuatan alam sangat besar. Dengan kekuatan mendalam Yunce saat ini, memanfaatkan kekuatan alam tidak diragukan lagi mimpi gila. Kekuatannya benar-benar tidak dapat mencapai ranah di mana ia dapat terhubung dengan alam, dan hanya merasakan keberadaan kekuatan alami ke titik tertentu. Namun, selama dia menyalurkan jalan besar Buddha, esensi murni antara langit dan bumi akan secara spontan dan kompetitif masuk ke tubuh Yunce tanpa dia memahami kekuatan alami sama sekali atau bahkan mengkonsumsi sedikit saja atau kekuatan. Ini adalah surga yang menentang kekuatan yang tidak akan ada yang bisa dipahami dalam benua langit yang mendalam. Tetapi dengan menyesal, kekuatan alami ini hanya bisa digunakan untuk menyembuhkan dan menghaluskan tubuh, tidak mungkin menggunakannya untuk menyerang. Mengikuti perubahan tiba-tiba dari perak menjadi emas dari pagoda di atas kepala Yunce, esensi alami yang masuk ke tubuh Yunce tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih padat. Yunce memperpanjang lima indranya dan tubuhnya merasakan sensasi indah yang indah itu lagi ketika dia jelas merasakan bahwa luka-luka tubuhnya sembuh pada kecepatan yang tak terbayangkan yang jauh melampaui tingkat pemulihan sebelumnya. Meskipun jalan besar Buddha adalah seni yang mendalam, itu tidak bergantung pada keberadaan kekuatan yang mendalam, dan sebaliknya bergantung pada kekuatan jiwa dan alam. Kultivasinya sama sekali bukan dari pertempuran, tetapi dari pemahaman. Selama setengah tahun terakhir, karena dia secara paksa mengkonsumsi darah dan daging naga, Yunce telah menempatkan dirinya dalam kondisi cedera serius ratusan kali dan menghadapi pintu kematian lebih dari seratus kali. Setiap kali, ia mengandalkan urat nadinya yang tak terhancurkan untuk menyerap kekuatan naga api dan jalan agung Buddha untuk memulihkan tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa selama periode lebih dari setengah tahun ini, jalan agung Buddha, yang berada pada keadaan di mana ia diaktifkan pada batas-batasnya, juga telah memperdalam pemahamannya tentang jalan agung Buddha sedikit demi sedikit. Ketika menerobos ke alam mendalam bumi, jiwanya pergi di bawah kegembiraan berkembang, dan pemahamannya tentang jalan agung Buddha akhirnya mencapai tingkat yang sama sekali baru. Jalan besar Buddha telah berhasil menembus ke dunia ketiga. Tahap ketiga dari jalan agung Buddha memberikan kekuatan 10.000 kg, tubuh yang sekuat baja murni, dan kemampuan penyembuhan yang tidak mungkin dipahami oleh orang biasa. Saat ini, meskipun Yun Che telah benar-benar kehabisan semua kekuatannya yang mendalam saat ini, dia masih bisa menyaingi praktisi yang mendalam di alam mendalam roh sambil mengandalkan hanya pada kekuatan tubuhnya. Sangat bagus. Jenis kultivasi diri Anda yang menindas selama waktu yang singkat ini memang telah memungkinkan jalan agung Buddha untuk menembus ke tingkat ketiga dalam waktu yang begitu singkat. Kekuatanmu saat ini harus disamakan dengan orang normal di alam mendalam sky. Petik 2. Jasmine berkata dalam kepalanya menggunakan suara tua yang bijak, di dalam batas kekaisaran angin biru, Anda sudah dianggap ahli. Di profone sky kontinen, Anda hampir tidak dapat dianggap sebagai level menengah ke atas. Kecuali, terobosan berikutnya dalam jalan besar Buddha tidak akan sesederhana sebelumnya. Karena tahap ketiga dari jalan agung Buddha adalah pemisahan. Tiga alam pertama dapat dianggap sebagai tahap awal, tetapi dari alam keempat dan seterusnya, itu menjadi tahap menengah. Dengan tubuh manusia normal, ingin mencapai tahap keempat bisa dikatakan sesulit melangkah ke surga. Jika ada hari ketika Anda benar-benar dapat menerobos ke tingkat keempat, itu akan memberi Anda kekuatan tubuh 50 ribu kilogram. Yun Che Seni Buddha berwarna emas disalurkan selama lebih dari 4 jam sampai menghilang ke kepala Yun Che. Dia juga membuka matanya pada saat itu ketika sinar cahaya emas melintas melewati murid-muridnya. Dia berdiri, mengulurkan tangannya, dan kesalahan naga yang dia jatuhkan dipenghalang condong ke tangannya. Dengan kekuatan lengannya yang baru ditambah 10 ribu kilogram, sesar naga seberat 4 ribu kilogram itu seringan apapun yang ada di tangannya. Tubuhnya tidak terlihat seperti telah berubah sedikitpun dan kulitnya bahkan tampak lebih putih dan lembut setelah disempurnakan oleh kekuatan alam untuk ketiga kalinya. Pandangan iblis itu selalu tertuju pada tubuh Yun Che. Ketika Yun Che berdiri, dia samar-samar merasakan bahwa Yun Che agak berubah, tetapi dia tidak bisa menentukan apa yang sebenarnya berubah. Setidaknya, penampilan luarnya dan aura kekuatannya yang dalam masih sama seperti sebelumnya. Coba terima pedangku lagi. Tubuh yang dikenalinya diperkuat oleh kekuatan luar biasa yang membuat Yun Che begitu bersemangat sehingga ia ingin segera melepaskannya. Dia berteriak keras sambil melompat dengan pedangnya dan menebas iblis itu dari udara. Kekuatan pedang yang datang kepadanya membuat alis setan berkerut. Kekuatan Yun Yun yang mendalam tidak berubah sama sekali, tetapi tekanan yang dibawa pedang ini praktis dua kali lipat dari sebelumnya. Dan pada saat perubahan ini baru dipisahkan oleh empat jam. Dengan pedang menebang ke bawah, api phoenix mulai menari dan angin badai mulai muncul dari mana-mana. Ini adalah kekuatan yang hanya milik pedang yang berat. Mata iblis itu melebar ketika dia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraih ujung kesalahan naga dengan kuat di tangannya. Tetapi kekuatan pedang telah sepenuhnya lenyap pada saat itu. Namun, nyala api phoenix memanfaatkan kesempatan ini dan maju untuk membungkus seluruh lengan iblis dan membakar setengah dari pakaian berantakan yang dia kenakan di tubuhnya. Petik 2. Jadi itu sebenarnya api phoenix? Setan itu akhirnya mengerti mengapa api Yun Che yang mendalam begitu tirani. Dia menjabat tangannya dan mengusir semua api phoenix, tapi serangan kedua Yun Che sudah melanda. Setan sewenang-menang melambaikan tangannya dan meraih ke arah kesalahan naga lagi, secara bersamaan, tangan cian besar lainnya muncul dari udara tipis dan meraih ke arah punggung Yun Che. Ada, dua tangan. Satu terus-menerus meraih dragon vault sementara yang lain menyerang ke arah Yun Che. Tapi mereka semua melewati gambar kosong. Ses, ini keterampilan gerakan aneh lagi. Setan itu dengan ringan meraung. Setan tidak memiliki cara untuk bergerak dan sama sekali tidak memiliki cara untuk menahan patah sado dewa bintang Yun Che. Setelah telapak tangannya tidak menamparkan, pedang berat Yun Che langsung menyapu lehernya dan membuat sedikit penyok muncul di lehernya. Mata iblis itu melebar dan cahaya sian tiba-tiba muncul di atas lengan kirinya yang telah disegel oleh rantai meteorit. Tiba-tiba, tangan cian setinggi pria menyebar terbuka di sisi iblis dan meraih kejam ke arah Yun Che. Bang! Kesalahan naga dan tangan cian yang besar bertabrakan, dan hasilnya seperti yang bisa dibayangkan. Yun Che merasa seolah dadanya telah dihancurkan oleh palu besar saat ia jatuh di udara pedangnya yang berat menghantam tanah dan menghentikan kejatuhannya. Senyum kurang ajar muncul di sudut mulutnya, he he. Pada awalnya, aku tidak tahan dengan satu pukulan pun darimu, tetapi dalam setengah tahun, aku sudah bisa menahan tiga gerakanmu. Pada awalnya, gelombang tangan anda yang sewenang menang akan mengambil sebagian besar hidup saya, tetapi sekarang, anda hanya bisa membuat saya merasakan cedera yang tidak berat atau lemah. Beri saya maksimal dua tahun lagi, dan saya pasti akan membunuhmu. Hahaha! Setan itu mulai tertawa keras juga, kamu bocah, namun, bisa menyeret monster aneh ke bawah untuk menemaniku masih sangat menarik. Saat ini, saya benar-benar ingin melihat pada tahap apa anda dapat matang dalam dua tahun yang anda bicarakan. Petik 2. Aku benar-benar tidak akan membiarkanmu kecewa, kata Yunce dengan nada yang sangat ditentukan. Dia duduk, dan dalam waktu kurang dari dua jam kemudian, luka yang dia terima dari tangan iblis yang aneh telah benar-benar sembuh. Ketika hari lain berlalu tanpa makan apapun, perutnya mulai menularkan perasaan lapar. Yunce sekarang tidak perlu khawatir tentang makanan lagi, tubuh besar naga api sudah cukup baginya untuk makan selama beberapa tahun. Dia membalik tangan kirinya, dan sepotong daging naga seberat 5 kilogram muncul di tangannya. Dia mengeluarkan mangkuk besar, menyaring darah naga, lalu menyalakan api dan dengan sabar menunggu untuk dipanggang. Setelah api Phoenix terbangun, efisiensinya dalam memanggang daging naga telah meningkat banyak. Setelah beberapa saat, aroma daging yang hanya daging naga bisa menyerang lubang hidungnya dan secara bertahap menyebar ke seluruh area bawah tanah. Yunce menarik api Phoenix dan mengjilat sudut mulutnya. Dia mengambil daging naga dan dengan senang hati mengambilnya. Sampai dia telah memakan seperempat daging naga, sensasi aneh ditransmisikan dari interiornya, tetapi sensasi ini dengan cepat ditundukkan sekali lagi. Mengikuti peningkatan kekuatannya yang dalam, terobosan jalan agung Buddha dan kebangkitan Phoenix api, di samping ratusan kali ia harus beradaptasi, tubuh Yunce sudah mencapai titik di mana itu bisa bertahan dari pemukulan Flame Dragon setelah dikonsumsi. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya menekannya, dan isi perutnya masih babak belur oleh aura kuat yang tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus menyakitinya. Dibandingkan dengan apa yang awalnya, ini adalah gerimis kecil yang praktis tidak dapat disentuh. Mungkin dalam waktu dekat, mengikuti peningkatan terus kekuatan Yunce, sensasi tidak nyaman ini akan benar-benar hilang. Dia menikmati rasa daging naga yang lesat dengan semua pintu masuknya yang terbuka. Kekuatannya yang luar biasa bergeser di seluruh tubuhnya untuk sepenuhnya memperbaiki semua kekuatan yang terkandung dalam daging naga. Pada saat ini, suara tegukan yang sangat samar tiba-tiba bergema di samping telinga Yunce. Itu adalah suara air liur yang ditelan. Tangan yang Yunce gunakan untuk memegang daging naga menjadi stagnan selama sepersekian detik, tetapi kemudian dia segera mulai melahapnya lagi, dan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Dan pada saat itu, iblis itu hampir memiliki keinginan untuk mati. Seseorang yang telah kelaparan selama seratus tahun, namun harus menghadapi salah satu hidangan terbaik di dunia, daging naga. Setiap kali Yunce melahap daging naga adalah saat yang paling sulit bagi iblis. Namun, dia memiliki posisi terhormat sebagai raja iblis yang bermartabat, jadi dia sama sekali tidak akan meminta makanan dari seorang junior, dan dia harus mengekspos keinginannya yang rakus di depannya. Karena itu, setiap kali Yunce makan daging naga, dia akan memutar kepalanya atau tetap tak bergerak. Dia memiliki sikap yang tidak ingin dia tonton, tetapi dalam kenyataannya, setiap momen sangat sulit untuk ditahan. Dia tidak menunjukkan jejak keinginan untuk setengah tahun penuh. Tetapi tidak peduli seberapa kuat dia dan tidak peduli seberapa baik dia menyembunyikannya, tidak mungkin baginya untuk tidak pernah melakukan kesalahan. Di bawah saat lalai, dia benar-benar menghasilkan suara menelan ludah. Meskipun suaranya sangat ringan, dia yakin itu sudah cukup untuk didengar Yunce. Pada saat yang sama, dia melihat bahwa pada saat ketika suara itu dikirim keluar, gerakan Yunce juga mengalami stagnasi untuk sesaat. Namun, dia tidak mengejeknya, dan bahkan tidak mengalihkan pandangannya ke arahnya, saat dia terus menggigit daging naga seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Iblis itu menjadi tenang saat dia memperlihatkan ekspresi bersyukur. Menghadapi iblis yang terkenal jahat di benua langit yang mendalam, yang membawanya ke jurang ini, Yunce tidak mengejeknya ketika dia turun dan memilih untuk membiarkannya mempertahankan martabatnya tanpa ragu sedikitpun.